Oke ya teman-teman, sambil Afdal menyiapkan, jadi ini, Afdal ini adalah seorang mantan mahasiswa S2 ya, jadi teman-teman, mantan S2 di Politanik Negeri Bandung, ambil prodinya, prodinya apa ya? Saya lupa nama prodinya, tapi baru satulah prodinya sipilnya ya teman-teman, pokoknya ada infrastruktur aja ya, mungkin nanti Afdal bisa diperjelas lagi. Kalau untuk S1-nya bareng sama saya di Teknik Perancangan Jalan Jembatan, jadi Afdal juga spesialisasinya ngambilnya di jembatan, dan software yang biasa digunakannya adalah software Midas. Kenapa Midas? Ya mungkin nanti Afdal bisa sekalian diceritakan ya tentang milih Midas, karena kan software struktur itu banyak sekali ya teman-teman, S1-nya, terus Etaps, terus Midas, dan lain-lain lah, itu kan masih banyak, tapi Afdal milih Midas, dan di Indonesia pun, setahu saya, kalau saya cari-cari, saya pribadi ya, saya cari-cari itu belum begitu banyak gitu yang menggunakan Midas gitu, makanya saya lihat pun, kami lihat pun, Handal di sini ngeliat, antusias untuk belajar bareng Midas ini cukup tinggi ya, kami membukanya memang hanya sedikit, tapi saat dibuka itu langsung hampir terpenuhi 30 potanya, terus kami tambah 20, nggak sampai penuh, tapi udah terisi 40-an, hampir 50 gitu, Alhamdulillah, berarti antusias untuk belajar barengnya software ini sangat tinggi sekali. Oke, sudah terang nih, Afdal sudah terang, saya tanya-tanya kabar dulu, gimana Dal? Sehat Dal? Sudah siap untuk belajar bareng sama teman-teman nih? Siap-siap Pak. Mantap kalau gitu ya. Oke, langsung saja Bapak Afdal, kita belajar bareng hari ini. Oke, insya Allah, kita mulai Pak. Ya, siap, biar kita tetap one time, dan nanti kita bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada ya. Oke, untuk Bapak Afdal, bisa dipersilakan ya. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ana untuk kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan siap-siap. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Mbak Ana, kita akan coba belajar bareng midas ya. Kalau misalkan boleh sedikit perkenalan ya tadi, betul, kata Mbak Ana. Kalau misalkan bicara riwayat pendidikan, kemarin di Polban 2019 lulus D4, kemudian berkesempatan untuk langsung lanjut ke Polban lagi. Nama program studinya ini, Mbak, Rekayasa Infrastruktur. Mungkin di sini juga beberapa ada teman-teman. Kita juga nih. Nah, dari situ, ya mulai kerja itu dari 2020 lah. 2020 sampai sekarang di konsultan. Jadi, kenapa pakai midas ya awalnya pas jaman tugas akhir dulu. Dan ke bawah-bawah sampai sekarang, di tempat kerjanya yang konsultan sekarang menggunakan software midas. Oke, tanpa berlama-lama, kita coba ini ya. Pertama, untuk hari ini kita akan belajar tentang share screen. Kita coba mempraktekan ini nih, teman-teman. Kita coba buat arch bridge ya. Simbatan busur. Ya, bentuknya nanti kurang lebih model akhirnya nanti kita akan membuat yang jadinya akan seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini, sekarang mari kita praktekan ya. Ini aku rasa teman-teman semua udah mendownload dan menginstall software midasnya masing-masing ya. Nah, barangkali teman-teman bisa komen dulu di kolom chat untuk mengecek apakah softwarenya sudah dibuka. Teman-teman silakan isi ketik. Sudah gitu. Supaya kita tahu kalau teman-teman sudah membuka software midas tersebut dan udah siap kita untuk coba belajar bareng ya. Ini bukan pelatihan sih, ya karena aku pun ngerasa bukan sesuatu yang ahli, belum lah ya. Maka kita, ya aku rasa ini mah lebih tepatnya belajar bareng aja. Coba share ilmu yang sebelumnya, lebih dulu aku pernah belajar. Jadi ya aku suka belajar ini. Ini, ini ya, ntar pilih dulu. Kuit aja. Ada jam saya masuk ke sini. Oke. Lanjut. Kita lihat dulu komentar. Sudah, 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 sudah. Oke. Baru lima orang nih dari peserta berarti. Kita ada 11 kurang tinggal 8. Tinggal lagi. Silakan teman-teman yang belum buka softwarenya, silakan untuk membuka software midasnya terlebih dahulu. Uh, makin banyak kok ternyata. Dikirain sedikitan aja. Oke, terus silakan. Ya, pasti padahal usia selanjutnya. Silakan selamat bergabung teman-teman semua yang sudah join. Yang baru join maksudnya. Silakan langsung dibuka software midasnya. Jika sudah dibuka, kemudian ketikan kolom komentar chatnya sudah gitu ya. Dan juga pastikan teman-teman sudah membuka modulnya. Modul yang pernah di-share di grup tentang pembelajaran art bridge ini. Oke. Kalau misalkan sudah. Oke, disini ya. Ini aku tadi sempat buka dikit nih. Kita coba buat baru. Oke, kata ini aku masukin dulu. Sudah yang lainnya ditunggu. Supaya kita, supaya nggak ada yang ketinggalan terlalu jauh. Nggak akan dibuka software midas. dan juga modul pelatihannya. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, saya pun sudah dibuka. Oke, saya pun sudah dibuka. Apa namanya? Software-nya. Sekarang kita coba mulai aja langsung ya. Yang pertama, sesuai modul, mungkin teman-teman nggak perlu buka tutup modulnya. Nanti aku aja mungkin nanti buka tutup modulnya. Pertama, kita akan buat jembatan bridge ini. Jembatan yang berbentuk usur ini. Yang kurang lebih dia punya bentang 50 meter. lebarnya 14 meter begitu kan ya. Terus, yang ini kurang lebih nantinya ini apa namanya? Batang-batang yang akan digunakan. Penampang-penampang yang digunakan. Di bagian bawah nanti ada yang namanya girder. Terus yang vertikalnya ada yang namanya hanger. Yang melengkung, ada namanya arch ribnya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, sekarang dengan pembebanan-pembebanan sederhana yang kata modul ini diterapkan. Mungkin nantinya pembebanan yang diterapkan di modul ini kurang cocok dengan SNI karena ini dia mengacu ke ASTO ya. Kalau kita lihat yang dituangkan dalam modul ini. Mungkin saya jelaskan sedikit buat teman-teman semua yang sudah biasa menggunakan Midas ataupun yang baru pertama kali menggunakan Midas. Ini merupakan tampilan awalnya gitu ya. Tampilan awal dari software Midas itu sendiri. Nah, silakan teman-teman di pojok kiri atas ada icon yang berbentuk seperti dokumen. Itu teman-teman klik new atau ctrl N gitu ya. Ini supaya fitur-fiturnya aktif supaya bisa mudah saya jelaskan. Oke. Ini sudah muncul ya. Sudah aktif. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada beberapa panel ya yang punya fungsinya masing-masing. Yang punya fungsinya masing-masing. Nah, di sini pertama ya tentu ada namanya kita sebut menu bar lah. Menu bar ini software Midas ini kurang lebih sama dengan software perencanaan struktur lainnya ya semisal SAP 2000 e-taps dan sebagainya lah. Dan Midas Civil Duke ini juga kan dia punya koleganya kayak Midas Gen Midas Design Plus dan sebagainya. Nah, Midas Civil ini biasanya digunakan untuk memodelkan jembatan. Biasanya. Terus Dermaga pun bisa begitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa fitur yang dalam menu bar ini. Pertama dari view. Nah, view ini lebih ke arah kita mengatur tampilan ya. Di sini belum ada yang terlalu penting. Nah, di node element nih yang lumayan penting. Di node element ini itu fitur-fiturnya fungsinya adalah bagi kita untuk misalkan membuat node kemudian mentranslate mentranslate itu dalam artian kita akan meng-copy ataukah memindahkan node tersebut gitu ya. Mendelatenya merotasinya dan sebagainya. Begitupun untuk elemen gitu. Untuk elemen jadi di sini kita mainnya node dan elemen gitu. Nah, terus selain itu ada juga menu bar properties yang mana di dalam menu bar properties itu kita akan men-define materialnya kita akan men-define penampangnya terus bagaimana kekakuan dari penampang tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian boundary ini boundary ini fungsinya kita akan memodelkan perletakan kalau di sini. Boundary kan secara ininya batasan ya. Nah, batasan yang dimaksud di sini adalah batasan strukturnya. Ini kalau misalkan di sub 2000 itu kan yang kita modelkan perletakan namanya restrain ya. Nah, kalau di Midas itu namanya support. Ya, sebenarnya barangnya itu juga. Terus ada juga load. Nah, di load ini kita akan memodelkan pembebanan mulai dari pembebanan yang static kemudian pembebanan yang moving semisal beban kendaraan nantinya terus ada beban dinamik semisal nanti kita akan masukkan respon spektrum dan sebagainya. Kita akan inputnya dari sini. Kalau ini analisis-analisis yaitu pilihan analisisnya nanti misalkan buat gempa nanti kita harus mengaktifkan eigen value-nya. Nah, nantilah kita coba bahas ya. Nah, di result itu kita fungsinya untuk mengeluarkan hasil-hasil dari yang sudah kita lakukan analisis. Misalnya, udah sih. ini bagian utamanya yang berwarna putih ini itu lembar kerjanya lah ya. Ini lembar kerjanya kita akan memodelkan semua itu di sini. Di sebelah kiri ada three menu. Nah, three menu ini sangat penting. Di three menu ada work, ada group, ada report. Nah, yang paling penting dari three menu ini di pengalaman, sependek pengalaman saya itu di work-nya. Karena di work ini kita akan tahu apa-apa saja yang sudah kita inputkan di dalamnya. Jadi, kalau misalkan kita lupa load dari beban angin sudah kita masukin atau belum ya. Nah, kita ceknya dari situ. Terus group. Nah, group ini fungsinya kita akan mengelompokkan, mengklasifikasikan beberapa penampang misalnya. Dan satu lagi yang menurut aku penting adalah di bagian message window. Karena nggak tahu sih kalau di sub ada nggak ya? Mungkin yang sudah pro menggunakan sub ada gitu. Cuman saya apa ya? Cuman aku kurangin kalau di sub ada message window atau nggak. Nah, message window ini adalah dia itu untuk memunculkan warning-warning gitu. Jadi, kalau misalkan kita lagi masukin beban ternyata kalau beban yang nggak mau, nah, itu bisa muncul di message window ini. bisa jadi karena notenya belum di klik atau elemennya yang belum di klik. Buat teman-teman kalau misalkan message window-nya nggak muncul, bisa dimunculkan dengan klik kanan secara sembarang di daerah sini, ini yang warna hitam. Kemudian, message window-nya di checklist saja. Kalau yang hilang, ini kurang lebih seperti itu. mungkin pemanasannya sudah kita lanjut langsung ke mulai masuk ke materinya. Oke, kita mulai. Pertama, dari sini. Oke, pertama, kita mulai dari tampilan menu-nya. kita akan pertama-tama akan memodelkan penampang dan juga materialnya. Sekarang, teman-teman tampilannya sudah seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian selanjutnya, kalau belum, kalau misalkan icon-icon yang masih belum aktif, silakan di pojok kiri atas sebelah icon midasivil, itu ada new atau ctrl-n untuk membuka halaman kerja baru. Yang ini ya. Nah, jika sudah, teman-teman, sekarang kita akan memodelkan properti material. Untuk memodelkan properti material, kalau kata modulnya, kita akan memodelkan dua material, yaitu standarnya ke ASTO. Kalau dilihat sini, saya ASTO. Dia akan memodelkan properti material A36 dan juga A57250, yang mana dua material ini digunakan untuk penampang yang berbeda, kalau misalkan kita lihat di sini. Sekarang, kita buat material. Untuk membuat material, silakan teman-teman klik properties, kemudian kita akan mendefine material propertinya dulu. Setelah klik property, di pojok kiri ada material properties. Di sini ada tiga tab, ada material, section, dan thickness. Material ini itu untuk yang line element. Selanjutnya, setelah ini muncul, teman-teman silakan add untuk menambahkan material baru yang akan kita definisikan. Material pertama, di sini, kalau misalkan kita lihat, di sini ada material ID, name, terus type of design. Jadi, kalau material ID ini, teman-teman jangan ubah ya, karena ini adalah defaultnya si Midas. Jadi, kalau misalkan kita ubah, kadang error. Atau material ID ini, itu hanya bisa diingki, hanya bisa diisi oleh angka. Karena ini yang dia menunjukkan urutan material yang kita inputkan. Kalau misalkan teman-teman mau mengisikan nama materialnya, maka teman-teman isikan di name-nya. Terus, ini kan kita mau memodelkan jembatannya full, seluruhnya adalah penampang baja. Steel. Jadi, di sini kita pilihnya steel. Teman-teman kalau misalkan mau memodelkan strukturnya itu merupakan jembatan beton atau concrete, maka type of design-nya teman-teman silahkan pilih concrete. Terus, kalau misalkan teman-teman memodelkan komposit, bisa pilih yang steel reinforcement concrete. Atau kalau misalkan teman-teman memodelkan jembatannya, jembatan kayu ternyata. Nah, itu teman-teman pilihnya user-defined. Kenapa user-defined? Karena itu sesuai dengan pendefinisian dari usernya, dari kita. Nanti tinggal yang diatur adalah modulus elastisitas yang sesuai dengan pengujian atau yang kita tentukan. Sekarang kita balik lagi. Kita sekarang tekan modelkan penampang steel atau baja. Maka type of design-nya kita pilih steel. kemudian untuk yang pertama ini tadi kan A36. Materialnya adalah A36. Terus standarnya kita pilih misalkan kata tool standarnya dia pakai ASTMS. Standarnya kita pakai ASTMS. Nah, terus sisinya ada DB. DB itu database ya. Nah, database ini kita pilih lebih ke arah dia itu ke mutu biasanya. Nah, untuk ASTM ini silakan teman-teman database-nya pilih 36. Nah, disini maka secara otomatis kalau misalkan kita apa kalau misalkan kita memilih standar dari steel misalkan ASTM British standar maka parameter-parameter dari steel seperti modulus elastisitas poisson ratio kemudian coefficient thermal itu akan diisi secara sendirinya dan kita nggak bisa ngedit-ngedit lagi. Nah, gimana kalau misalkan kita mau mengeditnya atau gimana misalkan kalau misalkan kita punya data modulus elastisitas sendiri atau data berat jenis sendiri maka kita pilihnya jangan standar tapi kita pilihnya non karena kalau misalkan kita pilih non maka kita akan bisa menyesuaikan nilai-nilai dari parameter tersebut misalnya modulus elastisitas kita sesuaikan berapa weight density nya atau berat jenisnya kita isi berapa kan kita biasanya kalau weight density baja biasanya kita isi 7850 kilogram per meter kubik atau 78,5 kilonjutan per meter kubik itu penyesuaian-penyesuaiannya tapi kalau misalkan nggak bisa kalau misalkan kita pilih berdasarkan standar maka ya nanti dia sendiri untuk ininya karena kita udah terpaku pada spesifikasi dari material tersebut nah terus nah ini mungkin kalau ada yang tampilannya kok yang aku tampilan material datanya nggak ada muncul oke nya gitu ya misalkan terlalu bawah itu kan nggak ada oke nya teman-teman bisa menghide sementara untuk parameter konkretnya karena kita kan nggak pakai material konkret kita bisa klik saja kita sembunyikan sementara kita sembunyikan sementara untuk list material konkretnya dengan menekan tombol minus ini nanti dia muncul wajah A36 sudah kita input kemudian kita apply saja selanjutnya kita akan masukkan material kedua adalah material A572.50 katanya A572.50 kita isikan sesuai ininya dia A572.50 terus ininya adalah database nya sama A572.50 juga kita cari dengan standar ASTM database nya kita pilih A572.50 oke ada nah setelah ini kita oke klik oke kemudian setelah itu kita close ya sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan kalau ada yang ketinggalan boleh isi di kolom chat ya kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya nah sambil menunggu mudah-mudahan sudah mengisi semua sih rasanya oke sekarang kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya tahapan selanjutnya adalah kita akan memodelkan penampang ya kita akan memodelkan penampang nah disini dia bilang penampangnya itu di halaman berapa ini modul di halaman ke-6 modul atau di pdf nya itu halaman itu dia menunjukkan ada data penampang gitu ya nah silahkan untuk memodelkan penampang teman-teman masuk ke menu properties kemudian pilih section properties nah untuk memodelkan section properties caranya kurang lebih sama tapi sebelumnya mungkin saya sedikit jelaskan ya saat kita akan menambahkan penampang baru kita akan mengklik add disini sistemnya pun sama cara mainnya sama kalau misalkan kita mau menginputkan penampang berdasarkan standar yang ada maka teman-teman pilih ininya adalah user atau database katanya gitu kalau database database berarti kita hanya tinggal menggunakan dari database yang ada misalkan dari ISC atau misalkan dari code-code lainnya tapi kalau misalkan kita mau menginputkan penampang berdasarkan katalog yang ada di SNI misalkan katalog yang biasa dipakai buat baja apa sih dari Gunung Garuda misalnya kita inputkan itu kita pilihnya user kemudian baru kita inputkan berapa penampangnya nah itu kurang lebih secara seperti itu nah terus disini disini kita sebelum menginputkan kita pilih dulu ada logo atau icon E section nah E section nah disini kalau misalkan kita drop down ke bawah itu banyak pilihan penampang ya dan ini materialnya menyesuaikan nanti saat kita menggambar proses penggambaran nah kemudian kalau misalkan kita bergeser ke menu value ini kurang lebih sama terus paling yang nanti agak berbeda ini untuk komponen steel reinforcement concrete ini untuk yang untuk yang komposit itu disini pilihannya juga kayak gitu terus ada lagi ini apa nih ya macam-macam lah ya ininya banyak banget nah ini untuk kita misalkan memodelkan box reader kita pakai yang PSC ini oke oke sekarang kita akan memodelkan sesuai dengan yang ada pada modul yang ada pada modul itu ada 6 penampang teman-teman yang belum sempat melihat silahkan dibuka di modulnya itu halaman 6 pdf-nya halaman 8 nah disitu ada 6 penampang yang akan kita modelkan kalau misalkan kita lihat disini aku sedikit jelaskan untuk ini maksudnya apa nah disini kan ada kita fokus ini aja ya ini supaya mempermudah aja dan mempercepat gak usah bolak-balik ini ada TS nah ini nantinya dia yang angka yang menunjukkan pertama itu dia itu tinggi dari penampangnya atau H-nya terus yang kedua angka kedua ini dia menunjukkan lebarnya atau B-nya angka yang ketiga itu dia menunjukkan lebar badannya eh tebal badannya atau thickness web untuk yang keempat itu dia menunjukkan thickness plan atau tebal sayapnya nah jadi kalau misalkan ada E-section misalkan yang nomor 4 ini ada E-section yang gini agak kurang bagus mohon maaf ya nah misalkan ada E-section yang kayak gini jadi nanti teman-teman masukkinnya adalah dia punya H itu sebesar 600 terus dia punya B sebesar 400 kemudian ada T F itu sebesar 16 dan T W-nya itu adalah sebesar 12 itu berlaku pun untuk yang lain oke sekarang kita langsung inputkan aja ya sekarang kita inputkan kita balik lagi ke midas nah ini gak apa-apa ya buat coret-coret pertama kita akan masuk penampang yang pertama adalah main girder katanya main girder oke kita disini standarnya pilih kita pilih user aja teman-teman nah ya untuk penampang 1 dan 5 kita pakai fungsi user yang nanti kita pakai database oke yang pertama adalah main girder nah teman-teman boleh di name-nya silahkan kasih nama main girder gitu ya terus kita pilih user terus main girder ini dia punya penampang dengan tinggi atau H itu sebesar 2100 ini satuannya dalam mili ya nah itu yang lupa untuk mengganti satuan teman-teman di pojok kiri bawah eh pojok kanan bawah di sini itu ada satuan ada satuan untuk force dan satuan untuk panjangnya teman-teman bisa ubah di situ tapi kalau misalkan biar gabulak-balik juga gak apa-apa oke misalkan kita punya H itu 100 mili berarti 0,1 meter ya H nya 0,1 dia punya lebar atas itu berarti kita lihat lebar atasnya adalah 600 mili atau 0,6 meter 0,6 dia punya tebal web eh ini penampangnya ubah dulu teman-teman jangan lupa nah lewat jadi penampang pertama main girder ini bentuknya adalah kotak atau box nih nah ini hanya beda-beda nih teman-teman eh mungkin ada yang muncul ini ya silahkan di save dulu oke nah di sini teman-teman silahkan pilih untuk penampang pertama itu kita pilih yang box jadi yang tengahnya bolong ya atau hollow lah karena ada juga yang solid nah ini kan enggak ya bukan yang itu tapi kita pilihnya yang box ini oke kita ulangi lagi ya dia punya H tinggi penampang yaitu 2,1 meter dengan lebar atas dan lebar atas dan lebar bawah sih kalau B ini itu 0,6 atau 600 mili 60 cm kemudian punya tebal web sebesar 10 10 mili kata 1 cm berarti berarti 0,01 ya nah terus punya tebal flange juga sama 0,01 nah di sini teman-teman bisa juga TF2 nya silahkan juga diisi nah di sini ada C kalau misalkan kita lihat C di sini kalau berdasarkan penampang yang ada ya C ini C itu jarak dari as dari web sebelah kanan dan web sebelah kiri jadi kalau misalkan kita garis as segini nah C itu adalah dari as ke as karena kan biasanya penampang steel box girder yang kayak gini biasanya di lapangan kita gak akan menemui yang full kotak halus seperti ini tapi dia ada lebihnya sedikit makanya kita mainkan di sini saja misalkan dia ada sayapnya sedikit misalkan 0,4 jadi dia ada lebihnya kita di sini anggaplah dia jarak as ke as webnya kita ambil 0,5 jadi dia ada lebihnya sedikit oke sudah satu penampang sudah kita define selanjutnya kita apply satu penampang sudah masuk ke section property lanjut ke penampang dua yaitu crossbeam dia bentuknya adalah e-section maka di sini kita pilihnya tulis ya crossbeam pilihan penampang kita ganti menjadi e-section terus dia punya ukuran tingginya H nya itu 1,5 meter dengan lebar atas yaitu ini dia lebar atas bawahnya sama ya 0,5 B2 nya juga 0,5 terus dia punya tebal web besar webnya adalah 14-14 mili berarti 0,0 15 itu kan kalau ada yang keliru silahkan teman-teman komentar lensnya yaitu 0,027 sama juga 0,027 oke kita oke dulu deh nah untuk meyakinkan supaya saya juga tidak salah kita ubah deh satuannya jadi miliah supaya meyakinkan cepat tahu salah kita cek yang tadi oke udah bener ya ini ya teman-teman kalau misalkan mau mengedit penampang yang udah kita inputkan caranya masih sama masuk ke properties nah terus teman-teman silahkan pilih penampang apa yang mau diubah gitu ya dari situ teman-teman silahkan modify nah dia akan muncul bener ya berarti ini ya eh 500 mili ya bener oke sip kita lanjut ke penampang ketiga penampang ketiga yaitu apa nih ini kalau misalkan barangkali teman-teman disini ada yang udah biasa menggunakan midas terus Niko yang ngejelasin lama banget ya mohon memaklumi ya saling memaklumi karena mungkin aja disini ada yang baru pertama kali megang midas jadi harus gak bisa terlalu cepat-cepat gitu ya aku ngikutin yang baru pertama kali oke penampang ketiga penampang ketiga yaitu bentuknya adalah box kita yang namanya art terus silahkan ininya masih user terus dia penampang terus 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 penampang lebar lebarnya juga oh salah maaf salah ini penampang ketiga adalah box oke ulangi lagi H nya 600 B nya juga 600 punya tebal web itu adalah web nya ini berapa nih ini anggaplah kasih supaya agak sedikit keluar gitu ya kasih misalkan ini 500 nah itu kan kelihatan ya ada yang lebihnya dikit oke kita apply lanjut ke penampang keempat penampang keempat adalah penampang e-section kita ubah dulu menjadi e-section di sini kemudian kita masukkan lagi ukuran penampang penampangnya dia punya ini e-section nya gantungan ya namanya hanger ya teman-teman boleh kasih hanger atau gantungan dia punya tinggi yaitu tingginya 600 punya lebar 400 punya tebal web 200 mili tebal lens nya terus B2 nya dia juga punya 400 double flange 6 lagi oke lagi yang kelima penampang kelima yaitu strut namanya bentuknya kotak oke kotak eh strut penampangnya adalah box dia punya tinggi 600 500 punya tembal web itu webnya 10 lens nya 14 ini lebih penampang terakhir penampang terakhir mungkin mau menunjukkan ke kita gimana cara menggunakan kalau pakai yang database nya ISC untuk yang penampang 6 kita kasih nama 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 net nama Teman-teman isi pilih yang bagian database Nah ini jangan lupa diganti dulu ya Diganti jadi e-section Terus dari sini kita pilih Databasenya mau mengacu kemana Mau ke ISC kah? Atau mau ke Korean Standard? Atau ke British Standard? Atau Jepang International Standard? Kita pilih yang ISC tadi Terus cari penampang W Nah ini W berapa? 160 16 x 100 16 x 100 Nah ini Ini identiti section ISC yang pertama aja yang US ini Kemudian sectionnya cari W16 x 100 Sudah semua setelah itu kita klik OK Sampai sini ada yang apakah bisa mengikuti Atau ada yang ketinggalan Mudah-mudahan tidak ketinggalan ya Mungkin sambil menunggu barangkali ada yang masih meng-input Mungkin sedikit saya jelaskan juga di sini ya Di sini kita sudah masukin 6 membuat 6 penampang Nah kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tahu Apa namanya Apa? Properti penampang Misalkan properti penampang itu kan ada Ada inersia penampang Terus ada radius penampangnya gitu ya Bagian Bagian ketiaknya sebutannya R-nya gitu Teman-teman bisa munculin di Show calculation result Nah di dalam calculation result ini Dia akan muncul Berapa sih area dari penampang teman-teman ini gitu kan Berapa sih inersia penampangnya Terus berapa sih CZP, CZM dan sebagainya Dan teman-teman mungkin Ada yang bingung Apa itu IXX, IYY, CYP, CZM Nah teman-teman gak perlu bingung Karena Hampir semua software Dia punya fitur help-nya gitu ya Teman-teman bisa F1 Kalau dari software-nya Atau bisa browsing Nah kalau browsing teman-teman Bisa cari Ini apa nih Apa sih ini Kalkuli section properties Disitu akan muncul Keterangan-keterangan Nah disini nih Kalau teman-teman bingung Apa sih Yang dimaksud dengan CYM, CZP Nah disini ada keterangannya Jadi gak perlu bingung Nah kita lihat disini kan Ya YPYB lah Kalau misalkan di Itu ya Teman-teman nanti bisa baca Itu cara Untuk menghubungkan Apa yang dimaksud CITUR MIDASIS itu Dengan keterangannya Oke Kita bisa lanjut ya Kita lanjutkan Setelah ini Penampang udah masuk Kita close Nah Tadi yang seperti Aku Sebelumnya aku pernah bilang kan Kalau Di bagian Tree menu Di Sub Tab Work Kita bisa lihat Ada Di sebelah kiri ini ada properties Material sama section Nah inilah Apa saja yang sudah kita inputkan Kedalam File ini Kedalam model struktur ini Yaitu baru dua Material Dan section Ini yang Cara mudah MIDAS Bagi usernya Untuk Mentracing Apa aja sih Yang sudah kita inputkan Jadi kita gak perlu Bingung Ataupun Lupa Udah masuknya Atau belum ya Nah gitu Dan Selain itu Disini pun Bisa kita lihat Warnanya masih warna biru Karena Kita belum inputkan Kedalam modelnya Jadi kalau misalkan Dia udah ter input Kedalam model Warnanya berubah Dia jadi Warna hitam Oke Kita lanjutkan Kita balik lagi ke modul Sekarang kita akan mulai Menggambar Model strukturnya Nah lihat Teman-teman Untuk Memulai Menggambar Model struktur Di pdf-nya Itu ada di halaman 11 Atau di Modulnya Itu halaman 9 Nah di Midas Ini dia Cara munculkan Bentuk Busurnya Dia pakai Wizard Atau Templatenya Midas Yang satu aja Sebenarnya Kalau wizard Itu Nah Untuk masuk Silahkan Teman-teman Masuk Menurut Structure Pojok Kedua Pojok Kiri Kedua Structure Klik Structure Nah selanjutnya Teman-teman Pilih Base Structure Terus Pilih Arch Atau Busur Nah dia akan muncul Ya Kayak gini Nah dari sini Teman-teman silahkan Pilih Type-nya adalah Parabola yang satu Aja Nah disini Kalau misalkan Teman-teman Dropdown Klik dropdown Disini Bisa macam-macam Ini Kalau misalkan Kita pilih Ternyata Yang mempengaruhi Ketika Pilihan itu Diklik Itu yang membedakan Adalah input-inputnya Misalkan kita pilih Circle Inputnya Seperti ini Kalau misalkan Kita pilih Parabola satu Terinputkan Adalah seperti ini Nah untuk Kita pakai Katanya Parabola satu Pilih Parabola satu Dan kebetulan Kalau teman-teman tahu Modul ini kan Modulnya Bahasa Indonesia Nah dan Bahasa Indonesia Agak kurang enak Agak kurang Kurang enak Dibaca Karena memang Ini adalah Hasil Transletan Di Midasnya Kalau teman-teman Pilih Parabola satu Terus Kemudian Jumlah Segmennya Itu teman-teman Isikan Ini Sudah kita isi Sepuluh Kemudian Spannya Bentangnya Itu Kita isikan Adalah 50 meter Ini jarak Dari ketumpuan Ketumpuan Kalau misalkan Kita isi 20 ribu Ini 20 meter Bisa kita lihat Jarak dari Perletakan Keperletakan Adalah 20 meter Jadi bukan Jarak Antartitiknya Karena dia nanti Akan menghitung Sendiri dengan Nomers Of segment Yang kita Masukkan Nah untuk Spannya Teman-teman Silahkan Masukkan 50 Ini kan Satuannya Milli Makanya Aku masukin 50 ribu Milli Terus Dengan Ketinggian Dari Puncak Busurnya Itu adalah 10 Aku input 10 ribu Nah Boundary Condition Ini Kita akan Inputkan Secara Terpisah Boundary Condition Silahkan Teman-teman Pilih Non Terlebih Dahulu Terus Material Nah Ini kan Sekalian Gambar Ceritanya Untuk Trip Ini Teman-teman Itu Materialnya Menggunakan A572 Art Trip A572 50 Sectionnya Menggunakan Yang Archrip Atau Yang Nomor 3 Kalau Misalkan Teman-teman Lupa Belum Menginputkan Penampang Ataupun Material Gak usah Balik lagi Ke yang Tadi Teman-teman Bisa Silahkan Klik Titik 3 Yang Ada Di Sebelahnya Karena Kita Bisa Menginputkan Langsung Dengan Menekan Pembot Tersebut Setelah Sudah Kita Definisikan Untuk Bentuk Busurnya Silahkan Teman-teman Klik Oke Muncul Nah Ini kan Cara Caranya Macem-macem Tiap orang Punya Kreasinya Masing-masing Nah Cara Yang Lain Kalau Misalkan Teman-teman Bentuk Busurnya Agak Aneh Misalnya Oke Kalau Misalkan Teman-teman Bentuk Busurnya Ini kan Kalau Kita Di pojok Kanan Atas Itu Ada Tombol Navigasi Kalau Misalkan Kita Mau Lihat Dari Samping Teman-teman Bisa Klik Yang Bawah Ini Atau Kalau Misalkan Mau Lihat Dari Depan Klik Yang Sebelah Kiri Kalau Misalkan Kita Lihat Kan Disini Busurnya Lurus Lurus Aja Gitu Kan Kadang Kalau Misalkan Kita Lihat Jembatan Pukau Itu kan Dia Agak Ada Bagian Kalau Misalkan Kita Lihat Jembatan Klik Kutu Itu kan Kalau Kita Lihat Di Nah Ini Itu kan Dia Ada Busurnya Enggak Busur Lurus Tapi Busurnya Menjorok Kedalam Itu Gimana Sedangkan Yang Kalau Ini Itu Dia Relatif Data-data Aja Dari Wizard Atau Template Dia Hanya Bisa Mendefinisikan Arah Dua Dimensi Aja Gak Bisa Tiga Dimensi Si Busurnya Nah Cara Lain Kalau Misalkan Teman-teman Mau Caranya Adalah Teman-teman Buat Dulu Di Auto Buat Dulu Di Auto Dengan Garis-garis Setelah Udah Garis-garis Teman-teman Dapat Koordinat Dari Setiap Titik-titik Atau Putus-putus Itu Nah Caranya Nanti Kalau Misalkan Dapat Titik-titik Teman-teman Bisa Tinggal Inputkan Koordinat Dari Node-nya Misalkan Gini Misalkan Node ini Misalkan Busurnya Belum ada Terus Tapi Aku Aku Sudah Punya Titik-titik Koordinat Untuk Melihat Koordinat Dari Busur Teman-teman Silahkan Ke Node Element Menu Bar 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 Node Element Di Dalam Menu Bar Node Element Ini Teman-teman Klik Node Table Nah Ini Barangnya Kita Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Ternyata Belum Punya Atau Misalkan Caranya Ternyata Dimidas Dia Tidak Bisa Memunculkan Wizard Untuk Busur Yang Tiga Dimensi Kedalam Agak Menjorok Kedalam Teman-teman Tidak perlu Khawatir Karena Teman-teman Bisa Pakai Cara Lain Dengan Mendapatkan Koordinat Node Terlebih Dahulu Nah Tadi Cara Mendapatkannya Adalah Di Nodes Ini Teman-teman Inputkan Node Yang Teman-teman Dapatkan L-Packet Misalkan Ini Aku Copy Terus Ceritanya Node Hilang Terus Kita Kalau Misalkan Mau Menginputkan Teman-teman Tinggal Buat Di Excel Dengan Format Yang Sama X Y Z Di Copy Terus Disini Tinggal Di Control V Atau Pas Dia Termasuk Jadi Nanti Kalau Misalkan Ini Hasilnya Akan Berupa Titik Nah Nanti Teman-teman Tinggal Menghubungkan Aja Oke Kita Balik lagi Kita Sudah Punya Satu Itu Yaitu Apa Namanya Apa Ini Ya Archrib Nah Yang Paling Penting Lagi Dari Dalam Hal Ini Kan Kita Belum Masuk Menggambar Sebenarnya Ada Cara Lainnya Oke Kita Lanjut Dulu Selanjutnya Oh Ya Kalau Teman-teman Pengen Tahu Nomor Not Teman-teman Bisa Klik Icon Yang Ada Di Bagian Atas Ini Ada Display Note Numbers Nah Kalau Misalkan Kita Klik Nah Dia Muncul Ada Note Satu Dua Tiga Seterusnya Sampai Sebelas Note Pertama Kalau Teman-teman Mau Melihat Nomor Element Teman-teman Klik Yang Sebelahnya Display Element Numbers Nah Disitu Bisa Kita Lihat Ada Element Satu Dua Dan Seterusnya Terus Teman-teman Pengen Lihat Misalnya Mau Dinonaktifkan Nomornya Tadi Tinggal Diklik Lagi Aja Terus Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Lihat Gimana Lokal Aksis Dari Penampang Kadang Nanti Bicara Tentang Lokal Aksis Itu Penting Banget Saat Penggambaran Nah Kalau Misalkan Teman-teman Mau Memunculkan Lokal Aksis Silahkan Teman-teman Klik Yang Icon Nya Adalah Monitor Display Atau Teman-teman Bisa Control E Nah Disitu Silahkan Pilih Ke Element Dari Element Disitu Ada Pilihan Lokal Aksis Silahkan Dicantang Disitu Nah Kita Apply Aja Supaya Nah Teman-teman Disitu Kan Bisa Lihat Teman-teman Disitu Bisa Lihat X Nya Itu Adalah Searah Penggambaran Kita Kita Nanti Kalau Misalkan Kita Mulai Menggambar Ini Berarti Arah X Ini Kalau Kita Ngegambar Dari Kiri Ketanan Dan Usahakan Saat Menggambar Itu Arah Konsisten Kalau Kita Ngegambar Dari Kiri Ketanan Maka Semuanya Dari Kiri Ketanan Ini Usahakan Supaya Bagus Saja Modelnya Terus Kita Lihat Sumbu Y Ini Local Aksis Bukan Global Aksis Ini Kalau Kita Lihat Ini Berarti Kebetulan Local Aksis Sama Dengan Global Aksis Kalau Teman-teman Global Aksis Sumbu Global Bisa Kita Lihat Di Pojok Kiri Ada Yang Berwarna Biru Ini Bisa Kita Lihat Disini X Nya Kesini Y Nya Kesini Z Nya Ke Atas Kebetulan X Y Z Nya Sama Oke Sampai Situ Nah Kita Lanjutkan Kalau Mau Menonaktifkan Lagi Tinggal Di Tadi Ctrl E Lagi Local Aksis Di Ancang Tang Lagi Oke Kita Balik Lagi Archrib Sudah Tergambar Kita Akan Coba Hanger Atau Gantungan Nah Disini Caranya Ini Pakai Cara Cepat Memang Harusnya Kita Bisa Memanfaatkan Semua Fitur Nah Caranya Dia Adalah Disini Kita Bisa Lihat Dia Menggunakan Fitur Extrude Nah Mungkin Aku Beritahu Dulu Kalau Misalkan Dulu Aku Sebelum Buka Modul Yang Seperti Ini Caranya Konvensional Banget Cara Aku Adalah Waktu Itu Buat Notenya Dulu Secara Manual Misalnya Aku Ini kan Berarti Ada Garis Kesini Kan Ada Hanger Yang Lurus Kesini Artinya Berarti Aku Perlu Note Disini Perlu Note Disini Cara Paling Konvensional Itu Atau Paling Resminya Banget Itu Caranya Teman-teman Select Satu Note Disini Kemudian Ditranslate Ini Gak Perlu Diikutin Nanti Aja Kita Copy Berarti Kan Dia Punya Sejarah Arah Ini Berapa X X Nya 5 5 5 5 Jumlahnya 10 Cara Manualnya Adalah Gitu Buat Note Nya Dulu Terus Nanti Di Hubungkan Tapi Ternyata Setelah Aku Sering-sering Baca Modul Ada Namanya Fitur X Sekarang Kata Modul Silahkan Pilih Note 2 Hingga 10 Nah Cara Note 10 Yang mana Silahkan Teman-teman Aktifkan Note Number Cara Mengaktifkan Note Number Silahkan Klik Display Note Number Bisa Kita Lihat Disini Note 2 Sampai 10 Itu Kan Ini 2 3 4 5 6 Atau Cara Lain Untuk Men-select Element Tersebut Adalah Teman-teman Di Bagian Atas Ini Ada Dua Kolom Putih Nah Ini Yang Sebelah Kiri Kalau Logonya Ini Itu Untuk Note Atau Nama Ini Select Note By Identifying Sebelah Kanannya Ada Select Element By Identifying Nah Karena Kita Akan Hanya Men-select Note Saja Ada Maka Teman-teman Silahkan Ketikan Note Nomor Note Cara Mengetiknya Adalah Yang Kita Ketikan Note Dari Nomor 2 Sampai 10 Kita Ketikan Disini 2 2 Sampai 10 Kemudian Kita Enter Nah Dia Akan Men-select Note Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ininkan Nah Udah Nih Select Kan Cara Lain Kan Bisa Misalkan Kalau Belum Tahu Satu Manual Gini Gitu Kan Atau Dari Kanan Kekiri Juga Justru Malah Elemen Yang Keselect Gitu Kan Ya Ini Cara Cepat Cara Cerdas Yang Sesuai Prosedur Katanya Kita Klikkan Tadi 2 2 10 Eh Klik Klik 2 2 10 Select Nih Nih Katanya Masuknya Adalah Dari Node Elemen Elemen Extrude Teman-teman Silahkan Masuk Ke Node Elemen Menu bar Node Elemen Kemudian Di Kelompok Yang Elemen Itu Silahkan Pilih Extrude Setelah Kita Pilih Extrude Dia Akan Muncul Di Sebelah Kiri Nah Extrude Type Nih Kan Kita Mau Mengubah Jadi Definisi Extrude Disini Adalah Mengubah Yang Awalnya Kan Kalau Di Sub Nama Extrude Itu Dia Mau Memunculkan Tampak Tiga Dimensi Misalnya Misalnya Ini kan Oh ya Mungkin Teman-teman Ada Ini Kalau Teman-teman Tampaknya Masih Garis Gimana Supaya Munculnya Garis Aja Supaya Garis Aja Teman-teman Hidden Di Nonaktifkan Atau Kontrol Hanya Di Nonaktifkan Nah Ini Bentuknya Garis Aja Tapi Kalau Misalkan Mau Dimunculkan Tiga Dimensi Nah Kalau Disapp Itu Sebutannya Extrude Kurang Lebih Diklik Ininya Dan Satu Lagi Tadi Biasanya Yang Kadang Suka Lupa Ini Nah Teman-teman Perhatikan Disini Bentuk Kursor Itu Berubah Awalnya Kita Punya Kursor Kayak Gini Yang Posisinya Apa Namanya Yang Punya Dua Garis Yang Saling Bersilangan Dan Full Screen Ini Nah Untuk Menselect Menselect Element Itu Posisi Kursor Itu Gak Bisa Kita Bentuk Kursor Kayak Gini Nah Gak Bisa Kayak Gini Kita Gak Bisa Menselect Kayak Gini Karena Dia Langsung Posisinya Menggambar Nah Posisinya Menggambar Untuk Menselect Kalau Misalkan Teman-teman Posisi Kursor Seperti Ini Mengembalikannya Kembali Adalah Di Sebelah Kiri Itu Ada Namanya Kalau Aku Pasti Setiap Melakukan Apapun Kursor Aku Pasti Dikembalikan Ke Select Single Atau Control Sif Jadi Bentuknya Kayak Gini Supaya Aman Supaya Gak Ada Yang Tiba-tiba Gambar Atau Dan Sebagainya Ini Aku Nyimpang Dulu Sedikit Dari Modul Terus Kalau Misalkan Teman-teman Mau Merotate Elemen Misalkan Dilihat Gini Gimana Caranya Aku Bisa Puter Caranya Bagi Yang Belum Tahu Caranya Teman-teman Bisa Shortcut Menekan Tombol Control Yang Ada Di Keyboard Dan Juga Tombol Pen Pen Yang Tengah Ini Scroll Ini Diteken Atau Teman-teman Disini Ada Dynamic Rotate Teman-teman Pojok Kanan Ada Rotate Dynamic Itu Diklik Diputar Atau Kalau Misalkan Teman-teman Kesulitan Karena Tidak ada keyboard Tidak ada Mouse Itu Teman-teman Bisa Menggunakan Shortcut Control Alt Dan Arrow Arrow Itu Yang di Bawah Yang di Keyboard Kan ada Yang atas Bawah Samping Kanan Kiri Itu Control Alt Jadi Teman-teman Bisa Gerak Secara Perlahan Ini Tips Untuk Mempermudah Teman-teman Dalam Menggambar Silahkan Dipilih Yang Nyaman Kembali Lagi Yang Tadi Kita Akan Membuat Elemen Hanger Hanger Itu Dia Nanti Akan Disini 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 Yang Fungsinya Adalah Menghubungkan Bagian Pelengkung Ini Dengan Bagian Gelagar Yang Ada Di Bawahnya Cara 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 Direkomendasikan Dari Modul Ini Satu Cara Cerdas Adalah Dia Akan Tadi Kan Select Dulu 2 10 Untuk Meng-extrude Itu Tipe Extrude Yang Akan Kita Lakukan Adalah Meng-extrude Yang Awalnya Node Menjadi Element Atau Menjadi Line Kalau Line Nanti Bisa Di Extrude Menjadi Element Planner Atau Plag 4 Bidang Planner Pun Yang 4 Bidang Bisa Menjadi 8 Bidang Atau Solid Oke Kita Balik Lagi Kita Pilih Node Menjadi Light Element Terus Element Type Kita Pilih Beam Kita Pilih Beam Terlebih Dahulu Nanti Kita Penjelasannya Nanti Kita Ini Dia Itu Minta Materialnya Menggunakan A572 Kita Pilih A572 Section Pilih Yang Nomor 4 Hanger Silahkan Pilih Nomor 4 Generation Type Dia Itu Bilang Katanya Node Ini Mau Dimanain Kita Akan Coba Kalau Misalkan Kita Pakai Translate Translate Nanti Sifatnya Dia Akan Meng-copy Ini Ada Pilihan Dx Dy Dz Kita Mau Meng-copy Itu Kemana Kita Membuat Ini Kebawah Berarti Dz Yang Kita Isi Berarti Gimana Dengan Dx Dy Dx Kita Nol Nol Ini Untuk Yang Dx Berarti Dia Nggak Kemana Dx Tetap Disitu Begitupun Dengan Dy Kita Klik Nol Juga Dz Kita Misalnya Punya Kebawah 12 Minus 10 Tadi 10 Meter Kebawah Minus 10 Karena Kearah Sungguh Z Negatif Kemudian Kita Apply Hasilnya Dia Punya Panjang Yang Bereda Beda Tapi Hasusnya Tidak Gini Dia Harusnya Bawahnya Rata Karena Project Bidangnya Di Sini Untuk Cancel Teman-teman Bisa Ctrl Z Atau Undo Di Sebelah Sini Caranya Gimana Caranya Adalah Untuk Menselect Elemen Yang Sebelumnya Sudah Kita Select Teman-teman Bisa Klik Yang Ini Select Previews Atau Ctrl Teman-teman Nanti Nanti Akan Menselect Yang Udah Diselect Sebelum Nah Tadi Kan Berarti Generation Type Bukan Translate Tapi Pilih Project Karena Nanti Akan Ada Bidang Yang Akan Dibentuk Nah Terus Projection Type Pilih Projection Lain Aja Karena Yang Kita Ini Garis Nah Silahkan Teman-teman Untuk P1 Tempatkan Di Note Nomor 1 P2 Tempatkan Di Note Nomor 11 Sudah Didefinisikan Disini Kemudian Apply Nah Maka Disini Bisa kita Lihat Ini Hangernya Memiliki Panjang Panjangnya Beda Tapi Bagian Bawahnya Sama Kalau Yang Tadi Kan Panjang Hangernya Sama Tapi Elevasinya Berbeda Nah Yang Bener Kan Kayak Gini Oke Selanjutnya Modul Ini Dia Akan Mengubah Aksis Atau Nah Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Kalau Misalkan Kita Lihat Nah Kalau Misalkan Kita Lihat Teman Teman Di Zoom Kita Zoom In Penampang Hanger IWF Menghadapnya Seperti Ini Nah Si Modul Dia Pengen Di Rotate Jadi Hasilnya Kayak Gini Tuh Bisa Kita Lihat Ini Awalnya Kayak Gini Ya Awalnya Kayak Gini Untuk Bentuk Hangernya Kesini Kalau Kita Lihat Local Aksis Bentuk Seperti Ini Nah Dia Pengen Bentuknya Jadi Kayak Gini Nah Caranya Gimana Caranya Kita Kita Mengubahnya Adalah Teman-teman Silahkan Select Element Hangernya Atau Bisa Dengan Dua Cara Ya Cara Mudahnya Teman-teman Bisa Klik Ini Dari Kanan Kiri Bedanya Apa Sama Kayak AutoCAD Kalau Dari Kanan Kiri Kita Select Bagian Bawahnya Tentu Sepenampang Tersebut Akan Terselect Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Select Dari Kiri Ke Kanan Kemudian Cuma Bawahnya Aja Maka Yang Perselect Hanya Akan Node Atau Atau Dengan Cara Teman-teman Bisa Nah Control R Atau Namanya Select Crescent Antitize Itu Akan Berselect Element Yang Dihasilkan Sebelumnya Nah Kita Akan Putar Element Sebut Element Bentuknya Masih Gini Kita Mau Putar Supaya Bentuk Caranya Kalau Kata Modul Di Halaman Tersebut Teman-teman Masuk Ke Masih Di Menu Bar Node Element Kemudian Arahkan Kursor Kita Kesebelah Kanan Disitu Ada Change Parameter Teman-teman Silahkan Klik Nah Di Change Parameter Ini Perlu Aku Jelasin Apa Yang Mau Diubah Dari Parameternya Misalkan Kita Mau Mengubah Materialnya Gampang Kita Mengubah Material Ini Cara Resminya Misalkan Ada Penampang Yang Awalnya A36 Pengen Diubah Menjadi Apa Itu Caranya Disini Pilih Material ID Atau Misalkan Ada Elemen Yang Section Berbeda Gitu Kan Ngubahnya Disini Juga Atau Tadi Yang Disini Mau kita Ubah Adalah Elemen Local Aksis Nomor 15 Poin 15 Kita Mau Mengubah Sudutnya Atau Mengubah Local Aksis Dari penampang Ini Kan Udah Kita Mengubah Pilih Parameter ID Adalah Local Aksis Terus Element Type Tetap Pilih Frame Beta Anglenya Kita Ubah Menjadi 90 Derajat Supaya Bentuk IWF Muter Setelah Itu Kita Klik OK Di bagian Bawah Apply Nah Dia Berubah Ada Yang Ketinggalan Sampai Sini Kalau Ada Ketinggalan Silahkan Chat Ini Pada Bisa Nge-chat Ya Participant Can chat With Everyone And Anyone Oke Berarti Bisa Sip Sip Mantap Mohon Diulang Oke Mbak G Mbak G Gini Caranya Kalau Ada Ketinggalan Sip Terima Kasih Sudah Diingatkan Karena Terlalu Cepat Oke Awalnya Penampang Kita Masih lurus Seperti Ini Nah Kita Balik Dulu Misalkan Ini Belum Ada Nah Awalnya Penampang Kita Masih Seperti Ini Terus Kita Select Elemen Yang Tadi C Hanger Caranya Mudah Kita Select Dari Kanan Kiri Karena Yang Mau Kita Ubah Ini Terus Masih Di Menu Bar Note Elemen Pilih Change Parameter Di Change Parameter Teman-teman Karena Kita Mau Mengubah Itu Adalah Si Lokal Aksis Penampang Yang Kita Bisa Lihat Perbedaannya Awalnya I Nya Kesana Pengen Diubah Awalnya I Nya Ngedepnya Kayak Gini Pengen Diubah Menjadi Kayak Gini Artinya Di Rotate Aja Kan Kalau Di Sub 2000 Dia Ada Pilihan Rotate Berapa Rotate Sebutannya Dia Punya Beta Angle Parameter Time Teman-teman Pilih Elemen Local Aksis Setelah Elemen Local Aksis Dipilih Selanjutnya Teman-teman Beta Anglenya Assign-nya Tetap Beta Angle Beta Anglenya Diisi Dengan 90 Derajat Setelah itu Silahkan Di Apply Begitu Mbak Gia Apakah bisa terkopi Bisa dipahami Langkah-langkahnya Sip Mantap Oke Setelah itu Kita bisa lihat Ini dia Menjadi berubah Satu bidang Sudah Gambar Oke Kita Max Lagi Selanjutnya Kita Mau buat Gelagar Utamanya Gelagar Utama Berarti Yang ada Di bagian Bawah Ini Mau kita Gambar Ada Gelagar Utama Disini Saya Terus Kata Modul Ini Dia Bilang Oke Untuk Menggambar Silahkan Teman-teman Boleh Ikutin Ini Gak juga Gak apa-apa Tapi Caranya Secara Sama Caranya Adalah Silahkan Teman-teman Pertama Untuk Memudahkan Kalau Aku Untuk Posisi Menggambar Bisa Dua dimensi Bisa Tiga dimensi Ini berhubung Karena Begini Teman-teman Saat Elemen Kita Sudah Lebih Dari Satu Bidang Ini kan Masih Satu Bidang Frame Kalau Misalkan Ada Ada Lagi Yang Di Sebelah Kita Menggambarnya Dari Posisi Dua Dimensi Itu Bisa Aja Kita Saat Menggambar Itu Menghubungkan Elemen Yang Dari Satu Bidang Yang Awalnya Kita Harapannya Lurus Gak Taunya Nyambung Ke Elemen Sana Makanya Kalau Aku Sendiri Nyamannya Posisi Menggambar Itu Dalam Kondisi Sometri Atau Tiga Dimensi Dalam Kondisi Tentu Kita Bisa Mengaktifkan Beberapa Elemen Saja Kita Langsung Buat Elemen Tadi Caranya Di Note Elemen Tadi Masih Di Menu Bar Note Elemen Silahkan Teman-teman Menuju Ke Create Element Yang Ada Icon Pencil Disini Perlu Sedikit Dijelaskan Disini Ada Elemen Type Element Type Disini Macem-macem Mulai Dari Trust Stension Only Compression Only General Beam Dan Masing-masing Tipe Element Ini Teman-teman Itu Punya Definisinya Masih-masih Kalau Mau Lihat Bisa Di Apa Aku Lupa Namanya Kalau Masalah Help Online Manual Nah Ini Teman-teman Bisa Kalau Mau Lihat Penjelasannya Apa Karena Teman-teman Perlu Tahu Help Yang Ada Dropdown Kebawah Kemudian Klik Online Manual Sini Kan Muncul Terus Teman-teman Cari Di Index Atau Di Search Misalkan Klik Element Type Type Oh Banyak Penjelasannya Ini 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 ada Trust Elemen Trust Elemen Itu Apa Cable Itu Apa Fungsinya Untuk Apa Nanti Ngegambarnya Kalau Kita Pakai Plate Apa Secara Ringkas Kalau Aku Jelasin Kalau Kita Pilih General Beam Artinya Elemen Yang nanti Kita Gambar Di Sini Dia Bisa Menghasilkan Gaya Dalam Berupa Moment Geser Dan Aksial Tapi Kalau Misalkan Kita Memilih Element Trust Disini Maka Yang muncul Hanya Gaya Dalam Aksial Tarik Tekan Dan Kalau Misalkan Element Type Trust Ini Kita Pilih Terus Kita Gambar Disini Maka Hasilnya Akan Error Kenapa Error Karena Yang Akan Ada Warning Kenapa Warning Karena Si program Dia Baca Kalau Misalkan Di Bagian Gelagar Itu Bagian Yang Kita Gambar Itu Dia Bisa Meluarkan Moment Sedangkan Yang Kita Definisikan Disini Hanya Trust Yang Mana Trust Itu Hanya Bisa Menghasilkan Aksial Tarik Tekan Aja Gitu Nah Terus Gimana Dengan Hanger Tadi Hanger Yang Awalnya Kita Mungkin Berharapnya Hanger Itu Cuman Bisa Tarik Tekan Nah Itu Nanti Bisa Kita Rilis Sekarang Kita Buat Gelagarnya Dulu Kita Pilih Elemen Type General Beam Atau Paper Beam Kemudian Untuk Main Gearder Elemen Ini adalah Elemen Itu Pakai A572 50 A57 50 Berarti Materialnya Kita Ini Orientation Beta Angle Kita Nolkan Saja Kalau Kita Mainkan Mungkin Dia Akan Berputar Berotet Nah Disini Kalau Di AutoCAD Kita Bisa Mengaktifkan F8 Untuk Orto On Jadi Kita Cuma Bisa Membuat Garis Lurus Karena Kalau Misalkan Kita Mengarahkan Disini Noda Connectivity Tanpa Kita Ini Bisa Gerak Gerak Tapi Kalau Nah Kelihatan Bedanya Kalau Misalkan Kita Tidak Mencentang Orto Ini Dia Bisa Ke Atas Atau Ke Bawah Kita Mau Buat Garisnya Kesana Bahkan Dalam Beberapa Model Bisa Keluar Garis Ini Bebas Makanya Orto Ini Kalau Perlu Di Aktifkan Terus Disini Perlu Juga Kita Lihat Ada Intersect Nah Kita Lihat Kalau Intersect Node Dan Elemen Yang Tidak Di Aktifkan Terus Kita Gambar Nah Caranya Ini Kalau Kita Select Dari Kanak Kiri Nah Elemen Ini Tidak Putus Elemen Yang Tidak Putus Seperti Ini Ini Yang Akan Menyebabkan Warning Kenapa? Karena Node Tidak Saling Terhubung Teman-teman Atau Cara Mudahnya Teman-teman Silahkan Munculkan Elemen Nomernya Nah Dia kan Elemennya Cuma Satu Kalau Kita Lihat Kita Zoom Elemennya Nomor 20 Jadi Kan Kalau Misalkan Kita Tahu Yang Teman-teman Yang Mungkin Sempat Belajar Element Kalau Di Politeknik Tidak Sempat Belajar Element Jadi Untuk Yang Namanya Ini Sedikit Di Di Luar Ini Dalam Menganalisis Atau Dalam Memodelkan Struktur Itu Saat Ada Beberapa Line Yang Bertemu Di situ Harus ada Join Harus ada Join Atau Titik Harus ada Join Ketika Ada Garis Merah Yang Kesana Dan Garis Merah Kesini Itu Harus ada Join Yang Yang Satu Yang Mengikat Antara Dua Line Tersebut Karena Saat Tidak Ada Join Disitu Maka Dia Note Itu Dia Tidak Nyambung Dia Tidak Ikat Tapi Lepas Saat Di Running Akan Kelihatan Makanya Perlu Disini Saat Kita Menggambar Kita Aduh Disini Intersect Itu Perlu Kita Centang Nah Kalau Kita Gambar Lagi Akan Kelihatan Bedanya Nah Bisa Kita Lihat Elemen Disini Jadi Banyak Elemen Dari Nomor 20 Sampai Nomor 29 Artinya Dia Sudah Keputus Artinya Dia punya Note Yang Bersamaan Punya Note Jadi Note Bersamaan Antara Elemen Nomor 14 Dan Elemen Nomor 24 Itu Punya Note Yang Bersamaan Yaitu Di Note Nomor 15 Nah Ini Satu Bidang Sudah Kita Dapat Nah Oke Kalau Misalkan Kita Rotet Secara Dynamic Bisa Kita Lihat Disini Nah Ini Bentuknya Gini Terus Ada Yang Nanya Misalkan Kok Yang Aku Elemen Kayak Yang Kertas Tipis Gitu Doang Itu Kita Bisa Atur Aturnya Adalah Teman Teman Misalkan Gini Kan Kelihatan Disini Ada Tebal Ada Thickness Kalau Misalkan Teman Atur Bisa Di Atur Disini Display Option Kemudian Di bagian Draw Terus Ada Di Hidden Option Atau Model Nah Thickness Teman Teman Misalkan Gak Diaktifkan Atau Diancentang Maka Dia Hasilnya Seperti Ini Tuh Kelihatan Gak Ya Kerta Kayak Gak Ada Tebal Tepis Gitu Ini Kan Cuman Tampilan Aja Sebenernya Cuman Kalau Aku Nyamannya Frame Thickness Dimunculkan Supaya Kita Tahu Saat Ada Ketebalan Yang Berbeda Yang Kita Rasa Kok Kayak Tebal Banget Itu Bisa Kita Identifikasi Dari Situ Oke Balik Lagi Sekarang Teman-teman Semua Sudah Sampai Sini Ada Yang Ketinggalan Barangkali Kalau Ada Yang Ketinggalan Dan Perlu Diulang Silahkan Di Kolom Komentar Klik Aja Ketinggalan Itu Bisa Oke Oke Kita Lanjutin Selanjutnya Kita Bidang Sudah Tergambar Kita Akan Menggambar Bidang Yang Lainnya Nah Kita Buat Gambar Bidang Sebelahnya Caranya Kita Nggak Kodalkan Dari Awal Teman-teman Bisa Meng-copy Cara Meng-copy Nya Adalah Di Modulnya Halaman 12 PDF Halaman 14 Cara Meng-copy Nya Adalah Silahkan Teman-teman Select Elemen Yang Ada Di Model Struktur Teman-teman Ya Select Nya Dari Kalian Kiri Boleh Atau Control Shift A Atau Control A Kalau Control A Dia Nggak Meselect Control A Itu Dia Akan Mengaktifkan Semua Elemen Yang Ada Yang Kita Model Mungkin Teman-teman Perlu Tahu Ini Pada Caster Tentu Kadang Kita Hanya Ingin Memunculkan Elemen Busurnya Aja Misalkan Kita Pengen Munculkan Elemen Busurnya Aja Caranya Gimana Caranya Teman-teman Di Trimeno Di World Kalau Teman-teman Masih Ada Di Tampilan Sebelahnya Teman-teman Bisa Close Atau Teman-teman Bisa Klik Yang Ini Toggle Work Three And Previous Dialogue Klik Itu Aja Misalkan Teman-teman Pengen Munculin Archrib Aja Atau Elemen Nomor Tiga Aja Silahkan Teman-teman Klik Kanan Terus Pilih Select Atau Cara Lain Adalah Teman-teman Double Klik Di Archrib Tersebut Aku Double Klik Terus Pengen Memunculkan Elemen Archrib Aja Cara Mengaktifkan Caranya Adalah Teman-teman Pilih Yang ini Activate Atau Tekan Tombol F2 Pada Keyboard Ini Nantinya Penggunaannya Memudahkan Saat Kita Penggambaran Untuk Kasus-kasus Yang Kompleks Yang Teman-teman Sudah muncul Archrib Aja Yang muncul Sedangkan Aku perlu Hanger Untuk Mengaktifkan Hanger Teman-teman Bisa Di Work Tree Di Hanger Klik Kanan Teman-teman Gak perlu Gak perlu Muncul dari awal lagi Tapi tinggal Active Plus Active Plus Jadi Tambah Yang Aktifnya Nah Gitu Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Menonaktifkan Sebagian Aja Silahkan Diselect dulu Elemen Yang mana Yang mau Kita Tidak Aktifkan Misalkan Dua elemen Yang Gak Mau Kita Aktifkan Select Terus Teman-teman Pilih Inactive Di Icon Yang Ini Inactivate Atau Control F2 Nah Itu Caranya Begitupun Untuk Node Harus Kita Select Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Ingin Mengaktifkan Semua Elemen Ingin Menselect Elemen Yang Aktif Saja Caranya Adalah Apa Ya Caranya Teman-teman Teman-teman Bisa Control Shift A Nah Hanya Menselect Elemen Yang Aktif Tapi Kalau Control A Dia akan Mengaktifkan Semua elemen Yang kita Modelkan Ini Control A Semua akan Muncul Mungkin Nanti kita Akan Terap Penggunaan Itu Kita Akan Buat Frame Di sebelahnya Disini Disini Oke Silahkan Teman-teman Silahkan Teman-teman Untuk Menselect Semua elemen Yang aktif Dengan Control Shift A Nah Kita kan Mau buat Ada Elemen Ada Frame Satu lagi Di sampingnya Caranya Adalah Teman-teman Ke menu Bar Node Elemen Kemudian Masuk Disini Hati-hati Ada Translate Node Ada Translate Elemen Kalau Translate Node Maka Yang Yang Di Translate Atau Yang Di Copy Itu Hanya Node Saja Tapi Disini Kita Sudah Punya Garis Atau Elemen Makanya Kita Pilih Translate Elemen Nah Setelah Itu Disini Modenya Kita Pilih Copy Karena Kita Akan Menggandakan Bentuk Yang Seperti Ini Kesembelah Kirinya Nah Disini Teman-teman Pilih Equal Distance Nah Ini kan Jaraknya Kita Mau Copy Seberapa Jauh Dan Ke arah Mana Nah Disini Kita Ke arah X Karena Kita Tidak Akan Copy Ke arah X Kita Hanya Mau Copy Ke arah Sumbuh Y Maka Angka Kedua Yang Kita Isi Kita Copy Sejauh 14 Meter Jumlahnya Seberapa Banyak Kita Jumlahnya Satu Aja Karena Kita Mau Kopinya Satu Nah Kenapa Tadi Aku Di awal Bilang Message Window Itu Sangat Penting Buat Kita Saat Memodelkan Karena Saat Kita Tidak Menselect Karena Kita Buat Modelnya Buru-buru Nggak Diselect Tapi Tiba-tiba Kita Apply Gak Bisa Kalau Kita Tanpa Menselect Terlebih Dahulu Kemudian Kita Apply Ya Muncul Warning Error No Selected Element Nah Itu Message Window Ini Yang Membantu Kita Menenangkan Kita Saat Kita Bingu Ini Apa Penyebabnya Kok Nggak Bisa Bisa Selain Bunyi Warming Yang Dikeluarin Dari Perangkat Kita Kadang Bunyi Tinung Kadang Message Window Ini Harus Selalu Ada Karena Ini Yang Menjadi Panduan Buat Kita Saat Terjadi Warning Apa Yang Menyebabkannya Ini Memudahkan Banget Buat Kita Untuk Identifikasi Itu Oke Ini Ada Dua Bidang Udah Tergambar Terus Pengen Tau Ini Bener 14 Meter Yang Kita Pengen Ngecek Jarak Jarak Caranya Ini Nggak ada Di Modul Tips And Trick Caranya Teman Teman Bisa Pengen Tau Jarak Dari Nomor 13 Ke 14 Itu Berapa Jaraknya Teman Teman Bisa Masuk Query Di menu Bar Query Disitu Ada Query Node Atau Teman Teman Bisa Klik F4 Nah Disini Kan Dia Muncul Silahkan Teman Teman Arahkan Node Mana Yang Mau kita Ukur Caranya Kita Klik Di Node Number Ini Kemudian Kita Arahkan Misalkan Kita Pengen Tahu Jarak Dari Node Nomor 13 Ke Nomor 14 Berapa Teman-teman Silahkan Arahkan Klik Node Pertama Klik Nomor Node Kedua Nah Disini Dia Lihat Di bagian Bawah Node 13 Itu Koordinat X 10 Y 0 Z 0 Koordinat 14 Dia Punya X 15 Y 0 Z 0 Sehingga Disini Dia bilang Distance From 13 Jadi Node 14 Itu Jarak Kalau Dari 13 Adalah 5 5 meter Dan Ini Dia akan Berubah Sesuai Dengan Satuan Yang Kita Masuk Kasus Lain Misalkan Kita Pengen Tahu Jarak Dari 13 Ke 14 Tapi Pengen Ngekliknya 13 Sama 4 Ini kan Berarti Kasusnya Beda Kalau kita Klik 13 Terus Ke Node No.4 Nah Lihat Teman Dia bilang Distance Distance Nya Adalah 9,7 Karena Dia Ngukur 13 Ke Nomor 4 Ini Secara Miring Jadi Panjangnya Adalah 9,7 Katanya Tapi Kalau Jarak Sesuai Dengan Aksis Dia bilang Jarak 13 Sama 4 Nah Kalau Jarak X Jarak Lokal Aksis Itu Tetap 5 Itu Mungkin Bisa Dipahami Sampai Situ Oke Kita Lanjutkan Itu Trik-trik Sini Bentar Menghala Nafas Oke Bentar Sip Kita lanjutkan Selanjutnya Mungkin nanti Kita jam 10 Agak break Dulu Mungkin ya Supaya teman-teman Ada yang mau Minum-minum Dikit Buat kopi-kopi Setelah kita Buat belagar Atau ada yang mau ke air Juga Nah Oke Atau break dulu Bentar Bentar Silahkan Teman-teman Mau Bertanya Atau Apa Minum-minum Tipis Ngopi-ngopi Dikit Silahkan Dan mohon maaf Ini karena Oh Ngejelasinnya Lama banget Gitu ya Ya Ini kan Aku Anggap Semua disini Baru pertama kali Menggunakan Midas Makanya Kita jelaskan Secara perlahan aja Oke mungkin Sebentar ya Bahana Dan Tiruan Dan rekan-rekan sekalian Aku izin ke air dulu Silahkan Mau Ngetel Lofi Silahkan Sampai 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 Gitu ya Sampai Terima kasih. 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 Beda misalkan, misalkan ada yang jaraknya 5 meter, terus setelahnya jaraknya 2 meter sebanyak 5 kali, berarti 5 at 3. Jadi 5-nya itu menunjukkan jumlahnya, 3-nya itu menunjukkan jaraknya. Berarti jarak yang 3 meter-nya 5 kali, coba kita lihat hasilnya di mana, ini kan yang pertama 5 meter, jarak dari sini ke sini kan 5 meter, setelahnya dia jaraknya 3 meter, sebanyak 5 kali. Nah gitu sih, trik-trik aja supaya teman-teman tahu caranya. Kadang trik itu baru kita dapatkan kalau kita misalkan sudah modelkan sendiri. Kita balik lagi, buat yang ini, kita pilih aja equal distance, atau pakai unequal juga nggak apa-apa, supaya arahnya yang kita inputkan sudah sama, satu aja. Nah, pilih teman-teman pilih unequal distance, aksisnya pilih X saja, kemudian tadi kan jumlahnya berarti kita mau mengkopikan berapa banyak nih? Satu, dua, tiga, empat, enam, tujuh, dopan, sembilan, 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 sebanyak 10, jaraknya 5 meter. Nah, itu dia akan mengkopi. Apply. Just know kan warning, karena belum bisa light. Makanya kenapa message window itu perlu banget untuk selalu muncul. Apply. Nah, cross-geared-nya udah kepasang. Sampai sini, ada yang ketinggalan? Teman-teman. Berarti masih bisa mengikuti ya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya si model ini dia minta apa lagi nih? Ada... Nah, disini dia bilang pengen buat elemen yang tengah nih katanya. Nah, disini nih. Sekarang kita mau buat elemen yang ada di tengah sini. Nah, ini nih. Kan kita udah punya nih yang cross-cross gininya ya. Sekarang kita buat yang urusnya. Caranya ya sama, teman-teman bisa. Kalau yang udah biasa menggunakan, silahkan duluan. Oke, yang ini ikutin. Caranya, teman-teman bisa paling mudah. Silahkan arahkan dulu ke tampilan top gitu. Terus, teman-teman misalnya, ya kalau caraku sih, aku bakal divide dulu satu ya. Sisanya nanti dia bakal intersect sendiri. Oke. Caranya, selek satu elemen. Ini kan posisinya persis di tengah tangan dari cross beam-nya. Selek satu, terus kita bagi dia menjadi dua. Caranya masuk ke node elemen. Teman-teman pilih yang ada icon gunting atau divide. Di selek, terus elemen type-nya apa yang mau kita divide. Yang kita mau divide kan, ini ya. Frame, frame elemen atau line elemen. Kita klik. Setelah itu, disitu jaraknya kan sama ya. Jaraknya kan mau kita bagi dua aja kan. Dengan panjang yang sama. Kalau panjangnya beda, teman-teman pilih unequal. Kalau karena ini jaraknya sama, teman-teman pilih equal aja. Terus jumlahnya berapa? Kita mau bagi dia menjadi dua. Dengan panjang yang sama. Kita klik dua. Kemudian kita apply. Nah, satu nih udah dapet. Ya, tadi harusnya barengan sih. Aku ambil ujung-ujung deh. Dua, gini ya. Nah, kemudian kita mau buat yang tengahnya. Yang tengahnya nggak perlu kita divide secara manual. Nanti kita bisa intersect secara otomatis. Nah, sekarang kita membuat elemen dari pat satu. Ke pat dua nih. Caranya teman-teman masuk ke create elemen. Terus nama-nama apa sih itu? Yang di tengah itu. Dia bilang. Bracing and stringer. Nomor-nama saya tanya. Material nomor A36. Oke. Oke. Teman-teman pilih A36. Seksinnya pilih bracing and stringer. Nah, setelah itu. Nah, ini nih. Jangan lupa intersect. Node elemennya di checklist. Karena kalau nggak di checklist, dia nggak akan membagi. Nih, misalkan kalau kita nggak checklist nih. Kita gambar. Akhirnya dia. Elemen dari crossbeam-nya tidak terbagi. Tidak membagi. Tapi kalau misalkan kita klik intersectnya node elemen, kemudian kita gariskan. Nanti dia otomatis membagi. Kita lihat nih. Angkanya yang awalnya satu di tengah, dia jadi dua. Nah, itu cara-caranya. Dan ingat, yang namanya saat kita membuat model struktur atau kita berkaitan dengan frame atau finite element model itu. Saat kita punya line yang bertemu, ada dua line yang saling bercrossing. Ada line satu kesini, ada line satu kesini. Itu line itu harus, dua line tersebut harus punya join yang bersamaan atau node yang bersamaan. Agar saling mengikat. Kalau nggak, ya dia lepas. Oke, kita udah buat satu tadi ya. Kita udah buat node-nya. Oke, siap. Selanjutnya kita buat apa lagi? Bracing diagonal di lantai katanya. Kita sekarang mau buat yang kayak gini nih. Caranya, sama kayak tadi. Ini pake penampang apa ya. Bracing string juga dengan penampang lama. Tapi posisinya beda. Nah, untuk mempermudah, ya silahkan teman-teman bisa caranya, misalkan kalau aku sih pengennya menghilangkan bagian busurnya aja ya, supaya kelihatan arch-nya pengen aku inaktif. Berarti, teman-teman kalau yang awalnya posisinya kayak gini, bisa ditampak samping terlebih dahulu. Tampak memanjang. Terus teman-teman silahkan selek elemen hanger dan arch-read-nya. Setelah diselek, silahkan di non-aktifkan. Atau juga bisa juga kebalikannya gitu ya. Gelagarnya aja yang diselek, misalkan. Ya, gelagarnya aja yang diselek. Diaktifkan kalau tapi, kalau ini. Sehingga yang muncul hanya bagian ini saja. Nah, ini kan bisa kita lihat nih, hanya elemen lantai ini saja yang aktif ya. Oke, selanjutnya kita buat yang kayak gini. Berbentuk V begitu ya. Oke, berarti kalau dari tapak atas, dengan material dan penampang yang sama, tinggal kita buat. Kalau misalkan yang ininya di, tree menu-nya di tempat lain, teman-teman masuk ke node element, create element. Nanti muncul seperti ini, silahkan sesuaikan. Element type-nya adalah general beam atau beam. Material A36, seksian penampang, bracing stringer. Silahkan dari sini dihubungkan. Kalau aku munculin, aku berarti akan menghubungkan node nomor 21 ke 43. Terus node nomor 1 ke 43. Dari situ, kita akan meng-copy, meng-copy sebanyak, kalau misalkan di sini, dia di-copy sebanyak 1, 2, 3, 4. Di-copy sebanyak 4 buah. Berarti ini, kita select dulu elemen yang akan kita copy. Setelah kita selek, kemudian selanjutnya, teman-teman silahkan translate, caranya adalah dari node element tadi, masuk ke translate element. Dari situ, silahkan teman-teman, modenya adalah pilih mode copy. boleh pilih equal. Kelebihannya kalau kita pilih equal, saat kita arahkan kursor kita ke bagian kolom yang terisi itu, dia bisa angkanya berubah. Jadi, kita tidak perlu mengukur lagi. sekarang kan kita misalkan pakai I'm equal ya. Ya, jaraknya 5. Berarti kita mau meng-copy dia ke arah sumbu X, 5 meter, jumlahnya 4 gitu kan ya. Berarti caranya 4, jumlahnya, jaraknya 5. dari situ, kita apply. Nah, udah nih, copy. Sekarang kita akan mirror untuk sebelahnya. Jadi, ada fitur mirror. Jadi, kita coba select ya. Untuk men-select elemen yang dihasilkan dari proses copy tadi, teman-teman bisa control R atau apa nih, select recent entities. Antitize. Control R. Nah, terus tambahin yang dulu. Sekarang kan kita mau meng-copy ya, ke arah sana nih. Nah, saat kita mau copy arah sini, berarti teman-teman silahkan masuk ke node elemen lagi. Kemudian, pilih mirror, mirror elemen. di sini, dari sini, teman-teman ada modenya sama, copy atau move. Kita pilih copy kan, karena kita nggak akan menghilangkan yang udah ada. Jadi, kita meng-copy. Reflection itu adalah bidang bidang apa nih, bidang cermin atau bidang mirror-nya itu mau di mana. Karena kita mau meng-copy-nya di sini, karena kita pengen muncul yang keduanya gini, maka di situ kan ada seolah-olah ada cermin di sini kan ya. Ada cermin yang memantulkan, yang merefleksikan gitu ya. Jadi, arahnya ke sebaliknya. Itu berarti kita bidangnya adalah YZ plan dengan nilai X adalah 15. Ya, setengahnya. Eh, bukan 15. Arahin dulu. 25, karena kan panjang imbatannya kan 50 meter, berarti ya setengahnya adalah di 15. Setelah itu, baru kita apply. Tapi, yang harus diperhatikan di sini adalah saat kita meng-mirror satu elemen, maka sudut atau lokal aksis dari penampang tersebut pun akan ikut termirror. Lihat nih. Kita pengen lihat loksis penampang ini dan penampang ini. Caranya tadi ke display setting atau ctrl-A. Kemudian kita munculkan lokal aksis. Nah, bisa kita lihat nih. sama sih. Bedanya apa ya? Ntar. Oh, ini karena bentuk ini juga mirror ya. Jadi, dia ngikutin ininya. Oke, yang pasti aku mau untuk kasus-kasus tertentu misalkan yang gambarnya sama gitu ya. Misalkan si crossbeam kan kesana. Awalnya X-nya dia kesini. Misalnya, untuk yang crossbeam ini, dia punya lokal aksis X-nya kesana awalnya. Terus kita mirror dengan bidang refleksi tadi. Maka di sebelahnya itu dia X-nya bisa jadi kesini. yang namanya juga di mirror kan. Makanya si itunya pun ikut termirror. Tapi, itu bisa diatasi dengan cara dengan kita memainkan ini nih, mirror beta indolnya. Apakah ikut di mirror atau enggak? Itu aja kita mainkan di situ. yang kepentingan kalau lokal aksis ini aja apa ya. Asalkan kita tahu kita menggambarnya dari mana sehingga tidak membingkungkan saat pembacaan kayak-kaya dalam. Oke, kita balik lagi ke modul. Kita ilangkan dulu lokal aksis. Kan udah jadi ya. Berarti kita aktifkan semua penampang. Nah, udah hampir jadi nih. selanjutnya kita mau buat cross beam yang bagian atas dia nyebutnya strut. Penampang nomor 5. Yang ini nih. Menghubungkan dari node 24 sampai 4. Caranya kayak biasa barangkali membingungkan teman-teman bisa aktifkan bagian atasnya aja. Berarti kita bagian bawahnya kita non-aktif nih. Select. Kemudian kita inactivate atau control F2. Kita tampilan 3 dimensi lagi. sekarang kita hubungkan node dari nomor 4 ke 24. Caranya sama dengan create element tadi. Jadi element type general beam atau taper beam silakan pilih sectionnya itu adalah truth atau nomor 5. Kemudian silakan teman-teman node connectivitynya diisi. Kemudian kursornya diarahkan ke node yang akan kita hubungkan. 4 sama 24. terus 5 dengan 25. Apa banyaknya? Ini karena sedikit kita manual aja ya. 5 6 26 7 27 8 28 Udah terbentuk nih. Truthnya udah kepasang. Terus ada abrasinya lagi nih dia. nah ada art pressing dia pake element apa? Nomor 6 art pressing seterah oke selanjutnya berarti kita akan biar gak bingung kita ambil dari tampilan atas kemudian kita hanya aktifkan bagian ini saja ya. kemudian elemen nomor 111 sampai 115 kalau diri aku. Kita aktifkan dengan cara men-select terlebih dahulu. Kemudian kita activate atau F2 eh 2 aja. Dari situ kemudian selanjutnya kita bagi 2 kita bagi 2 dengan cara non-elemen masuk ke divide kemudian elemen type nya planar equal distance number of division nya kita isikan 2 supaya kita menjadi pembagi 2 elemen penampang tersebut dengan panjang yang apply elemen sudah terbagi menjadi 2 sekarang kita akan buat penjang diagonal nya elemen diagonal dia itu pakai penampang nomor 6 create elemen lagi dengan yang sama 36 kemudian section nya kita pilih nomor 6 racing stringer kemudian baru kita arahkan 24 not 24 ke 53 not 4 ke 53 not 25 ke 54 not 5 ke 54 27 54 7 54 28 55 8 55 udah terhubung nih node kita jadi udah terhubung semua sekarang aktifkan semua elemen penampang yang udah kita modelkan dengan menekan ctrl A atau activate all nah jadi nih jembatan sampai sini dulu teman-teman ada yang ketinggalan gak sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan untuk memodelkan strukturnya kalau memang memang sudah sampai sini semua silahkan ketikan sudah gitu di kolom komentar supaya tidak sepi-sepi saja yang lainnya kalau misalkan ini oke aman wih malik mas Adi baru bergabung langsung sudah ada recordnya ada recordnya nanti akan di-share ya sama sip nanti recordnya akan di-share atau kalau misalkan di-cree di-cree baru bergabung apakah zoom-nya sudah apakah midas-nya sudah terinstall kalau sudah terinstall silahkan dibuka modelnya ini akan saya kirimkan ke grup telegram mungkin ya kalau sudah bergabung di grup telegram atau di kolom set aja deh supaya bisa langsung lanjut ke tahapan selanjutnya saya coba kirim ke ini ya mungkin baru yang buat baru bergabung saya set kan ini saya akan kirimkan di kolom set oke sudah terkirim kita lanjut lagi yang lainnya teman-teman bisa mengikuti ya oke sekarang gambar nah terus yang lainnya ya ini mungkin opsional aja ya kadang kalau di model di modul ini sih memang dia gak menjelaskan adanya plat lantai itu tidak dimodelkan kalau di modul ini mungkin bisa jadi dia modelkan dia sebagai beban gitu tapi kalau memodelkan dia sebagai elemen disini ya bisa aja sesuai dengan kebutuhan caranya ya oke kita caranya adalah teman-teman silahkan tapi ini bentuk bisa agak susah oke ini mungkin sekedar ini aja ya sekedar info kalau misalkan kita mau memodelkan plat itu teman-teman bisa kan kalau di sub 2000 itu namanya shell kalau plat itu kalau disini awal-awal juga aku nyarinya susah sih ternyata dia namanya agak beda namanya dia thickness kalau misalkan di midas itu caranya sama kalau kan tadi kita belum memodelkan berapa ketebalan penampang ya hanya disini kalau misalkan kita modelkan pertama kita akan men-define terlebih dahulu berapa ketebalan dari plat lantai tersebut caranya tadi masuk dari properties kemudian arahkan ke thickness dari situ teman-teman add thickness nah disini teman-teman silahkan masukkan berapa ketebalan plat lantainya misalkan 25 cm 30 cm silahkan di-input disitu tapi untuk modelan tidak perlu dulu ya oke kita lanjutkan sekarang model struktur kita sudah ada nih nah tapi dia belum bisa di-running karena ada standar minimum ada minimum yang harus dipunya misalnya boundary dan juga load minimal load harus ada minimal berat sendirinya itu harus masuk oke nah ntar ini ada yang kelewat tadi kan kita salah nih kayaknya di awal eh bukan di awal tadi sebelumnya pas kita buat elemen yang diagonal ini ini harusnya gak usah dibagi jadi kebagi padahal tidak ada pertemuan dengan klien yang lain ini kita gabungkan lagi aja kita merge ulang caranya silahkan teman-teman 2 elemen yang ingin digabungkan menjadi 1 elemen ini kan 2 elemen kalau kita munculin nomernya itu 2 elemen 116 dan elemen 119 kita gabungkan aja caranya select begitu pun dengan ini kita select kemudian masuk ke node element terus ada merge element nah dari situ tadi kan udah diselect elemen type yang kita akan merge adalah frame siapa yang akan di merge adalah yang sesuai kita pilih atau selection kemudian kita apply nah elemennya jadi bersatu kembali termerge kembali oke itu ya dan sebelum ke boundary ini mungkin ini ada trik-trik juga sih misalkan kita ada salah input material misalnya misalnya aku punya material baru nih ya anggap sembarang aja ya sembarang misalkan ini nah misalkan kita pengen menginputkan material sembarang ini ke material A36 A36 ini kan kalau kita double click elemen strukturnya ini nih nah ini misalkan pengen kita ganti penampangnya eh apa materialnya atau mengubah material yang ada caranya tinggal di drag aja setelah kita select tadi kita drag drag and drop ini udah select nih sembarang ini kita drag kita drop nah dia otomatis materialnya berubah menjadi material sembarang tadi yang kita namain tadi itu pun berlaku untuk penampang gitu ya misalkan kita punya penampang hanger disini misalkan ini seharusnya bukan hanger gitu tapi kita harusnya pakai penampang bracing gitu ya sama caranya diselect dulu terus kita drag and drop ke situ nah begitu caranya teman-teman itu cara cepatnya gitu kan itu cara resminya jalur resminya itu dari sini dari node element masuk ke change parameter di situ baru masuk ke section ID nah dia akan mengubah eh section ID kan nih nah change ini bukannya lupa ya kalau gak salah ini bener ntar dicoba aja oke ini kita udah punya modal strukturnya sampai sini oke selanjutnya sekarang kita akan mendefinisikan ini kalau misalkan kita warning ya kayak kita running ya running itu mencet F5 atau yang di sebelah gembok terbuka perform analysis kalau kita klik ini ya error karena load informationnya belum dimasukkan informasi tentang rebannya belum dimasukkan berat sendirinya pun belum masuk nah makanya pertama kita akan mendefinisikan dulu pertama buat perletakan kalau di sini di modul dia bilang ke 4 titik ini dia punya node yang berbeda eh punya support yang berbeda penjelasannya gini teman-teman masih awam kalau ada yang udah ini gak apa-apa menyimak aja barangkali saya juga ada yang salah untuk mendefinisikan support atau perletakan teman-teman masuk ke menu bar boundary nah dari boundary itu masuk ke define support nah di define support ini kita lihat ada D all ada R all sini kita lihat ada D all ada R all juga nih maksudnya apa D itu dia menunjukkan translasi gitu ya translasi atau perpindahan sedangkan kalau yang R all R nya itu dia menunjukkan rotasi karena kalau misalkan kita belajar planet element setiap node atau titik kalau misalkan kita punya satu titik satu titik itu punya 6 derajat kebebasan degree of freedom nah degree of freedom itu apa aja sih 6 derajat kebebasan itu artinya dia bisa bertranslasi ke arah sumbu X bertranslasi ke arah sumbu Y dan bertranslasi ke arah sumbu Z begitu pun dengan rotasi dia bisa berotasi ke arah berotasi terhadap sumbu X berotasi terhadap sumbu Y dan berotasi terhadap sumbu Z ini ada RW apa ini RW aku lupa kita lihat aja atau kalau misalkan teman-teman yang udah biasa menggunakan Midas boleh komen RW itu apa kasih penjelasan warga bisa dengan dari sini atau teman-teman dari help dari help Midas F1 kita lihat RW yang paling umum adalah warping degree of freedom aku belum pernah pakai sejujurnya maka aku akan hanya menjelaskan yang udah pernah aku pakai ini balik lagi yang tadi jadi kan intinya setiap node itu punya 6 derajat kemudahan artinya dia bisa bertranslasi atau berpindah berpindah ke arah sumbu X ke arah sumbu Y ke arah sumbu Z dan juga berotasi terhadap sumbu X berotasi terhadap sumbu Y dan sumbu Z artinya kalau misalkan kita mencentang checkbox yang ada di sini misalkan kita centang DX mencentang itu artinya kita mengekang node tersebut artinya saat kita mencentang DX nanti node tersebut dia tidak bisa bertranslasi ke arah sumbu X definisinya gitu pun dengan DY kalau misalkan kita centang DY artinya node tersebut dia tidak bisa bertranslasi ke arah sumbu Y sumbu X tapi dia bisa bergerak ke arah sumbu Z definisinya kurang lebih seperti itu itu nanti yang akan menentukan misalkan itu ke arah perletakannya apa sih sendi jepit K atau misalkan sendi jepit sendirol misalkan atau jepit-jepit sendi-sendi dan sebagainya nah kalau jepit kan berarti kan kita centang semua ya karena dia punya kekangan terhadap translasi dan juga rotasi gitu nah untuk kasus ini si Midas dia minta si Midas minta untuk node nomor 1 dia minta centang deol node nomor 1 yang mana sih node nomor 1 silahkan diaktifkan dulu node number nya dengan cara display node number jika sudah arahkan kemudian teman-teman select node nomor 1 setelah di select bagi yang belum teman-teman silahkan masuk ke boundary kemudian ke define port muncul tuh kotak dialog di sebelah kiri disitu lihat tadi katanya simpel nomor 1 satu centang all nya berarti artinya deol saat kita centang deol berarti dia tidak bisa bertranslasi ke arah sumbu X sumbu Y dan sumbu Z artinya dia untuk bertranslasi dia gak bisa tuh ke arah sumbu X sumbu Y dan sumbu Z tapi dia bisa berotasi terhadap sumbu X sumbu Y dan sumbu Z karena kita tidak mencentang R all nya udah nih kita select terus kita centang setelah dicentang kita apply node nomor 1 udah sama kita lakukan untuk node yang lainnya misalkan untuk node nomor 11 node nomor 11 itu yang dicentang hanya di Y dan Z nomor 11 yang di Y dan Z artinya kalau nomor 11 nomor 11 ini dia hanya bisa bertranslasi dia hanya bisa bertranslasi ke arah sumbu X positif atau sumbu X negatif dia bisa gerak-gerak itu doang tapi kalau arah sumbu Y dan sumbu Z itu dia dikunci oke kita apply terus ada lagi node nomor 21 katanya yang dicentang katanya yang dicentang dan DZ DX dan DZ nomor 21 node nomor 21 nomor 21 dia dicentang adalah DX dan DZ DX dan DZ berarti DZ berarti DZ berarti DZ tidak dicentang arti dia bisa bertranslasi atau bergerak ke arah Y karena Y tidak dikunci tadi satu lagi node nomor 31 dia yang dicentang Z nya saja 31 berarti yang ujung ya nah node yang ini dicentang Z nya saja berarti dia bisa bergerak ke translasi bertranslasi ke arah sumbu X dan sumbu Y ya kesini bisa kesini bisa bisa Z nya dikunci nah udah sampai situ boundary sudah kita definisikan oke selanjutnya kita akan memodelkan apa nih kita akan memodelkan pembebanan memasukkan pembebanan ya dulu misalnya paling enggak kita munculin dulu berat sendiri strukturnya untuk memodelkan pembebanan silahkan teman-teman masuk ke menu bar load kemudian pilih static load di dalam static load teman-teman pilih create load cases muncul ya kotak dialog baru nah setelah muncul kotak dialog baru silahkan teman-teman masukkan misalkan beban sw gitu ya self-weight gitu ya self-weight dengan case-nya onload case aja type-nya pilih deadload setelah kita masukkan baru kita add dan nih masuk maksudnya udah kita define tapi belum masuk ke band kita close ini kita contoh dulu aja ya nah untuk menerapkan atau mengaplikasikan memasukkan berat sendiri tadi ke dalam mode struktur caranya adalah teman-teman silahkan di load tadi kemudian pilih self-weight ini self-weight ya oke nah di self-weight kemudian teman-teman silahkan ini kan muncul ya sebelah kiri ya nah load case name-nya muncul ada SW load group name-nya abaikan saja default terus teman-teman di kolom Z itu masukkan nilai min 1 nah min 1 ini apa jadi kan X,Y,Z itu menunjukkan berat SW kita berat dead kita itu mau ke arah mana kan berat yang diharapkan dari kita kan beratnya itu searah keban gravitasi gitu kan ya yang mana kalau beban gravitasi itu berarti dia mengarah ke negatif kalau Z positifnya ke atas berarti kalau gravitasi ya ke Z negatif makanya dimasukkan nilai negatif min 1-nya apa min 1-nya itu itu adalah faktor bebannya faktor beban kita apakah min 1 min 1,2 nah untuk di load case kalau aku biasanya masukinnya min 1 adapun kalau misalkan kan beban berat sendiri dia punya faktor beban misalnya untuk steel box atau beton dia menjadi 1,8 atau 2 nah itu kita masukkannya nanti di pembebanan atau di kombinasi kombinasi pembebanan bukan kita masukkan di dalam load case-nya kalau disini membiarkan nilainya 1 aja sebesar satu-satuan gitu udah nih kita masukin minus 1 arahnya ke arah sumbu z negatif besarnya sebesar satu-satuan tanpa kita kali faktor pembebanan udah kemudian kita add kemudian kita close nah sampai sini kita udah punya kita udah punya beban self-weight tahunya dari mana tahunya adalah disini nih di 3 menu sub-work tadi itu ada apa ada bagian yang bisa di-expand atau di drop down ke bawah tadi self-weight tadi sudah masuk artinya nah oke sekarang kita buat awal untuk mendeteksi apakah elemen kita ada yang error atau enggak pertama gini apa ya oke cek ini dulu teman-teman silahkan masuk ke structure menu structure kemudian teman-teman pilih cek duplicate element nah disini kan dia bilang 0 element yang di-delete karena tidak ada yang duplicate fungsinya apa fungsinya adalah gini kalau misalkan teman-teman dalam kasus yang rumit kadang kita enggak sadar main copy main mirror main translate ternyata ada elemen yang saling patindih saling ada elemen yang ada dua elemen yang berbeda misalnya tapi di koordinat yang sama misalkan aku contohin gini dia biasanya warning oke misalkan aku buat elemen disini dengan penampang yang berbeda tapi aku buat nah kadang ada kasus kita enggak sadar kita menggambar elemen berbeda tapi lokasinya sama nah dia emang pasti muncul warning elemen gini kalau kasusnya kalau kasusnya kita mengkopinya banyak kan enggak mungkin dihapus satu-satu makanya caranya salah satu caranya kita bisa cek duplicate elemen kalau kita klik dia akan menghapus elemen yang baru tertambahkan pada lokasi yang sama terus masuk ke apa ini nah ini teman-teman masuk ke menu bar structure terus arahkan kursor ke structure type nah disini nih alas analisis kita itu mau tiga dimensi atau dua dimensi nah itu bisa kita pilih kalau tiga dimensi ya centang tiga dimensi ini kalau dua dimensi arahnya mau kemana apakah arah suhu X dan suhu Z nah ini contohnya kalau analisis dua dimensi gimana ya kalau analisis dua dimensi kalau kasusnya kita cuman bisa kalau kita misalkan analisis yang kita buat secara manual ditulis tangan itu loh kan biasanya kita kalau buat kalau buat ini kan kadang kita memodelkan kalau pernah kita pernah belajar statika kan kita punya segi disini misalkan terus ada balok di atasnya terus ujung perletakannya roll terus ada beban key sebesar berapa gitu kan nah ini kan analisisnya dua dimensi nah kalau misalkan analisis dua dimensi ini kita running dengan tiga dimensi ya bisa aja cuman hasilnya agak kurang sesuai makanya structure type tadi harus disesuaikan tapi kan kalau ini kan kita analisisnya emang tiga dimensi hanya tadi kita pilih tiga dimensi terus mass control parameternya kita pilih lamp mass kemudian jangan lupa untuk meng-convert self-weight kita menjadi massa ini dicantang dengan besar percepatan gravitasi 9,806 eta per second kuadrat kemudian kita sampai sini kita coba running dulu apakah ada yang warning atau kita running cara running bisa klik F5 atau di sebelah gembok itu ada gembok terbuka itu ada icon perform analysis kita klik aja sampai sini elemen kita kalau warning ada tandanya biasanya warning disini your midas job is successfully completed completed artinya sampai sini kita analisisnya oke lah coba disini teman-teman ada yang incomplete gak ada yang unsuccessful gak boleh diisi di kolom komentar kalau misalkan ada yang gak berhasil analisisnya atau running aku mau mencontohkan tadi yang kasus kalau misalkan gimana BIM kita ternyata dimodelkan sebagai trust coba ini misalkan kita punya elemen ini kita anggap sebagai trust misalnya ini boleh diikutin gak juga ini kita ganti dia sebagai elemen trust misalnya caranya adalah masuk ke node element change parameter kemudian apa namanya itu elemen type nya kita klik from nya kan from general tapered BIM jadi trust ini kadang midas gitu ya kalau di laptop aku mungkin karena resolusi atau gimana gak tau jadi jadi kadang ini kan gak ada tombol apply ini teman-teman kalau ada yang mengalami kasus yang sama tinggal ditutup aja bagian yang terexpond nya start number ini bisa kita tutup tutup jadi muncul apply kita lihat pengaruhnya ini aja sudah warning kalau kita identifikasi ini elemen BIM yang mana aja kita double click ini sebanyak yang terserik warna merah ini elemen BIM yang warna yang sisanya ini elemen trust ini elemen trust dan kita coba lihat apa yang terjadi kalau misalkan gelagar kita mengundalkan sebagai trust disini aja ada warning jangkuk raming aja harusnya warning eh complete oke ini kan tadi dari hasil awalnya kita kayak gitu ya coba kita lihat dari hasil gaya-gaya dalamnya kalau gimana 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 kalau misalkan tadi kita elemen BIM tapi sebagai trust kita lihat ini aja lah akibat nanti teman-teman aku contohin lagi yang lain kita nyimpang dulu nah ini jadi kan gak muncul ya nah ini tuh kalau misalkan kita salah men-define ya otomatis saat kita memunculkan gaya-gaya dalam MY gitu kan moment terhadap rotasi terhadap sumbu Y itu dia gak muncul si apa gak muncul si momentnya ya karena kan tadi elemen tadi dua elemen ini empat elemen ini kita modelkan sebagai elemen trust yang mana elemen trust itu hanya bisa menghasilkan aksial tarik atau tekan aja makanya dia gak muncul ini antisipasi bagi kita supaya gak salah dalam memodelkan terus kalau misalkan kita lihat FX FX itu kan aksial ya justru malah kayak gini oke kalau ini justru kalau kita mau lihat gaya dalam yang disitu itu harus muncul ini dari transport tapi nantilah kejauhan kita balik lagi ke awal dulu kita balikkan lagi kembali ke awal cara gantinya bisa gak bisa oh harus disini disini dan balik ini harus dari itu lagi element disini tadi apa ya elemen type from trust to general attribute oke ini semuanya udah beam lagi sekarang kita lihat gimana kalau misalkan beam semua kan pasti jadi ada moment kalau misalkan kita munculin hasilnya jadi ada moment nah gitu seharusnya kan begitu akibat berat sendiri itu teman-teman caranya jadi hati-hati dalam model kan jangan sampai kita salah mau mendefinisikan elemen type-nya yang seharusnya beam malah jadi trust oke jadi sekarang sebenarnya di dalam model di dalam modul ini nah dia disini ada ini nih dia melakukan release aja yang dirilis ya ntar cek dulu nah ini ini oke kita coba ya release itu kan artinya dia mau yang aku tahu ya release itu kan berarti dia akan melepas kekangan gitu entah itu kekangan momentnya atau kekangan gesernya misalkan nah contoh realnya adalah di dalam biasanya di dalam jembatan struktur rangka baja atau di jembatan busur kayak gini kan biasanya si perencana dia akan mendesain hanger ini itu dia hanya bisa menerima aksial tekan dan aksial tarik saja gitu sedangkan kalau misalkan tadi kan ini semua kita dalam kondisi rigid ya kaku gitu artinya kalau misalkan kita running teman-teman bisa lihat kemudian kita munculkan yang di hangar nih ya ada cara ini nih biar kebayang misalkan kita pengen lihat yang hangarnya saja nah kalau misalkan kita lihat yang elemen hanger ini kan biasanya kita hanya menerima kita desain aksial tarik tekan saja tapi ternyata kalau misalkan kita lihat di beam force beam diagram itu dia masih mengeluarkan momen kita lihat nah ternyata hanger ini dia masih menghasilkan momen padahal biasanya dalam beberapa kasus hanger itu hanya kita desain untuk menerima tekan dan tarik saja gitu ini kan arah MY ya MY itu berarti momen terhadap sumbu Y MZ momen terhadap sumbu Z ini sumbu Z ini Z nya Z ini ya Z lokal penampang iya kan dia ternyata ada momen seharusnya enggak kadang kita mendesain si hanger itu hanya menerima aksial tarik dan tekan saja nah makanya supaya dia tidak menerima aksial tarik dan tekan saja itu kita harus melakukan rilis gitu nah aku juga sebenarnya jarang sih pakai rilis cuman ya kita coba aja caranya teman-teman aku contohin dulu ya mungkin kalau berhasil bisa diikuti oleh teman-teman yang lain caranya adalah teman-teman tadi kan silahkan di saldo hangernya terus teman-teman masuk ke boundary yang dibuka dulu nih unlock dulu masuk ke boundary terus masuk ke boundary terus masuk ke beam and release nah disini disini nih teman-teman nah sekarang kan kita pengen melepaskan kekangan momen sumbu Y dan sumbu Z pada hangernya maksudnya kita gak pengen ada momen pada ujung dari hangernya baik dia momen terhadap sumbu Y ataupun terhadap sumbu Z makanya tadi kan masuk kita masuk boundary beam and release terus kita pilih nih kan kita apa nih yang mau dilepas kekangannya apakah Fx-nya Fx itu berarti kan aksial ya kalau misalkan kita klik berarti kita dia akan melepas terhadap aksialnya gitu Fz berarti geser terhadap sumbu Z Fy berarti geser terhadap sumbu Y nya Mx torsi kalau buat ini aksial ya kita mau lepasin MY dan Mz-nya aja gitu ya sebenarnya walaupun torsi pun gak ada harusnya ya cuman biasanya umumnya aku tahu sementara itu dulu nah ini artinya apa ada I node dan J node nah I node dan J node itu adalah I itu adalah menggambar maksudnya gini kan tadi kita menggambar hangar dari atas ke bawah ya makanya ini kenapa kita harus tahu nih nah misalkan kita lihat coba perbedaannya satu aja dulu ini kita hanya klik J nya saja nah teman-teman lihat teman-teman bisa di-shrink dulu ctrl k nah bisa kita lihat tuh yang dilepas ke tangannya pada hanya pada ujung bawahnya aja atau J nya saja karena kan kalau misalkan tadi kita menggambar dari atas ke bawah ya nah itu kan X nya nih di atas ke bawah ini kelihatan J nya ujungnya saja gitu kan nah sekarang berarti kan momen itu momen yang kita akan hilangkan itu kan di bagian atas maupun bagian bawah kan berarti kita akan pilih I node dan J node nya pada kedua ujungnya untuk MJ dan MZ nya sekarang kita selek lagi penampangnya selek dulu ini elemen ya elemen kemudian tadi masuk ke boundary terus masuk ke beam and release selanjutnya teman-teman silahkan centang untuk kolom checkbox MY dan MZ untuk kedua ujungnya yaitu I node dan J node setelah di checklist bedanya apa nih kalau pin pin fix nah ini nih jadi kan penjelasan juga penambahan kalau misalkan kita cek ya pin-pin kan pin-pin kalau pin fix berarti J nya yang fix ya J nya yang fix kalau fix pin berarti yang fix adalah ujung awalnya itulah bisa dipahami ya kita apply sekarang nah sekarang ini berarti dia sudah melepas ke tangan momennya seharusnya kita coba aja running lagi oke oke ada warning kita munculin hangernya saja terus kita munculin resultnya oke ini harusnya gak ada nih ya harusnya kalau ada berarti ada kesalahan dari yang saya cepatkan wah masih ada ternyata nah kan MY tapi salah sih tapi kalau misalkan tadi teman-teman lihat ya kan awalnya kalau misalkan tadi itu yang hilang itu adalah momen yang di ujungnya nah ini nanti mungkin konsep tentang ini yang perlu aku perkuat supaya aku bisa menjelaskan tapi kalau misalkan teman-teman disini aja yang bisa menjelaskan pemahamannya boleh silahkan di kolom komentar aja isi ya tapi ya aku ingin menekankan poin beam and release itu tadi yang dimaksud di modul fungsinya adalah untuk itu gitu ya mungkin teman-teman pernah pernah belajar juga di kuliah tentang gimana sih fungsi beam and release tadi oke mungkin itu tadi penjelasan sedikit kita balik lagi ke modul sekarang kita mau masukin beban-beban nih misalnya kan ya kita unlock lagi kalau di modul ini hanya beberapa ada sih beban-bebannya kalau kita lihat hanya ada beban moving load terus beban di atas ih tadi lihat kok ada lah pokoknya semuanya beban-beban dikit kalau ini oh ini nah ini bebannya dia hanya pakai 3 load case ya mungkin karena sama sih sebenarnya prinsipnya tapi gak apa-apa kita coba kita coba ini aja ya kita coba mainkan aku pun belum menyiapkan beban oke kita lanjut mungkin kalau hari ini setengahnya nanti setengahnya kita selesaikan besok tapi kayaknya gak akan sampai jam 12 besok bisa selesai lebih cepat harusnya oke kita mulai masuk buat pengobanan lainnya ya jarga ini kita buat beban apa lagi ya silahkan teman-teman ke load kemudian static load case kita buat beban baru misalnya ada beban apa kita 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 asumsikan plat tersebut menjadi beban ya makanya disini ada beban plat ada beban lantai kendaraan sdl gitu eh dl plat ini kita pilih deadload saja kita add terus ada beban aspal diatasnya sdl aspal gitu tipenya kita pilih deadload of component and attachment jadi itu aja terus ada beban apa ya lalu lintas gitu ya beban lalu lintas yang menggunakan udl dan kel kita masukin udl gitu udl terus udl 9kpa gitu misalnya ini kita masukin dia sebagai live load terus ada beban kel yang 49kN per meter kita add terus ada beban angin gitu ya apa namanya angin EWS EWS pilih wire load on structure add apa lagi harusnya ada beban ini sih beban jalan kaki beban jalan kaki dia biasanya nyebutnya TP 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 5kpa itu oke oke setelah itu sudah kali ya itu dulu Maren itu dulu yang banyak-banyak ntar bingung oh angin oke sekarang kita akan mulai memasukkan beban untuk memasukkan beban pertama tadi kan kita punya beban apa aja ini ada DL plat oke kita hide atau inactive art strip nya ctrl f2 nah nantinya si misalkan ya misalkan dead load plat ini nanti plat ini akan dipikul oleh kalau misalkan kita lihat sini sebelum ke sana sebelum ke pembebanan kalau misalkan kita lihat di sini ini kan apa namanya si posisi cross itu levelnya berada di bawah dari main gear girdernya nah real di lapangan mungkin bisa aja si cross beam ini posisinya se-level dengan main girdernya bisa kita lihat sini ada gap ada gap antara ini dan ini mungkin di lapangan bisa aja si cross beam dia se-level dengan top dari main gear fungsinya sama-sama dua-duanya akan menahan beban dari plat tantainya misalnya nah untuk itu makanya kita bisa atur ya namanya pengaturan offsetnya untuk mengatur pengaturan offset mungkin teman-teman bisa masuk dari sini ini kan kita mau masukin cross beam masuk di sini teman-teman masuk dari sini properties section properties masuk ke cross beam kemudian modify tipis banget nah ini teman-teman bisa mainkan offset nanti mungkin ada yang nanya itu ngaruh gak tuh kalau mainkan offset gitu ke moment gitu ya ke apa namanya ke gaya-gaya dalam kalau sependek pengalaman aku kalau misalkan untuk elemen kolom kan awalnya kan kolom dia gini ya kolom kan awalnya dia misalkan punya penampang gini yang mana ini kan extrude-nya nih kalau misalkan kita ini apa si tanpa extrude dia as-nya di sini pas di tengah tapi kalau misalkan kita offset kan berarti offset itu berarti setidaknya kita akan menggeser yang awalnya centernya itu adalah di itu di pusat gravitasinya dia akan bergeser yang kan awalnya awalnya gini nih penampang ini terus dia punya garis netral atau apa sebutannya ya cgc center of gravity-nya itu awalnya di sini nah kalau misalkan kita offset itu ya bisa aja si cgc-nya atau center of gravity-nya pindah ke sini nah untuk kolom memang berpengaruh saat kita memainkan offset tapi pengaruhnya pun ya gak terlalu signifikan lah tapi perlu diperhatikan juga dipertimbangkan juga dan kadang kadang-kadang kita pun perlu melakukan offset itu jadi bukan gaya-gayaan biar rapih doang caranya tadi ya naikkan tadi kan supaya elevasi si crossbeam ini naik supaya selevel dengan main gear caranya adalah teman-teman tarik situ terus masuk ke crossbeam modify nah change offsetnya kita mainkan nah ini yang perlu kita tahu berapa jarak-jaraknya ya misalkan kita mainkan ini berarti kalau mau kita naikin itu ke center bottom supaya dia naik naik ke dia kalau center bottom tuh naik kan center bottom dia naik cuma naiknya gak segini juga gitu kan kita atur cara naiknya cara naikinnya diatur di sini nah usernya kita mainkan misalkan 0,1 gitu naiknya segimana coba oke naik di key ini harus dibuka catnya kalau ada sih supaya pas gitu kita mainin lagi misalkan 0,2 gitu ini kalau teman-teman lihat nih ya ini garis merah dan garis birunya tuh jadi kepisah kan awalnya sama ya garis merah posisinya di CGC dari garis biru di titik biru tapi karena kita mainkan offsetnya jadi center of graffiti pun bergeser oke dikit lagi aja bagaimana gitu dikit lagi lah ya kita aja dikit lagi kita lihat dari tampak depan oke tampak sedikit lagi ini mah ini aja lah 30 lah ya terus diukur harus diukur tebalnya berapa gitu kan nah udah lah pas gitu ya jadi kan kelihatannya lebih enak dan si penampang ini seolah kayak yang pas di atas di top dari si main girdernya terus dari aku sementara ada yang mau disampaikan dulu dari mana katanya mbak iya iya dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya dulu tidak belum kita masuk ke pembebanan karena kebetulan ini juga bah aku belum menyiapin hitungan pembebanan ya nah ini sambil nunggu abdal nih ya untuk mengatur pembebanannya jadi dari teman-teman silahkan barangkali ada yang ingin ditanyakan memang gak ditanyakan ya teman-teman gimana nih mungkin butuh respon juga nih udah pusing kah atau mantap kah atau kurang jelas kah atau jelas kah boleh dikasih tanggapannya dulu di 3 jam kita hampir 3 jam tadi kan jam 8 tapi 3 jaman nanti kita belajar bareng nih teman-teman ya gimana nih komentarnya nih teman-teman yang masih ada disini nih untuk belajar bareng nih bisa bisa apa bisa mengikuti kan ya bisa mengikuti semua kan ya kalau ada evaluasi dari teman-teman cara menjelaskan aku gak jelas atau cara menjelaskannya tidak mengerti silahkan ini kan judulnya juga belajar bareng bukan pelatihan jadi kalau misalkan aku ada yang gak bisa ya wajar karena belajar bareng bukan pelatihan betul sekali ya ini belajar bareng midas ini sebenarnya sih nanti mungkin ke depannya konsepnya bakal beda ya belajar barengnya jadi mungkin nanti Afdal belajar bareng sesuatu yang lain gitu kan teknis banget terus nanti ingin di share gitu kan mungkin nextnya di streaming kayak kayak saya sikil 3D gitu kan nanti hari Senin kan ada streaming lagi tuh bahas sikil 3D kalau sikil 3D ya nanti mungkin ya Afdal kalau bisa mengatur waktunya seperti itu nanti midas pun akan disettingnya seperti itu oke ini komen-kombinasi jelas mantap bisa kan macam-macam banyak ya oke siap mantap lah kalau gitu gimana dalam pembebanannya udah siap kalau dilanjut besok gimana boleh oke karena mungkin teman-teman udah pada agak jenuh mungkin dari jam kita 3 jaman lebih ya tapi berarti besok apa aja besok kita agendanya kita coba masukin pembebanan mulai dari pembeban yang statik pembeban moving load pembeban gempa gitu terus buat pembeban kombinasi pembebanan terus kita mengeluarkan hasil-hasilnya udah lah aku rasa bisa selesai dari jam 8 sampai jam oke siap siap ya ini kan hari Sabtu juga ya siap-siap malam minggu barangkali teman-teman gitu ya jadi memang nanti kalau teman-teman yang ketinggalan tadi dan mau nonton siaran ulangnya nanti linknya akan di-share ya di grup tele atau nanti sama Irwan gitu ya dia WA gitu ya kan Irwan tuh suka broadcast-broadcast ke teman-teman jadi kalau yang udah kebahagiaan sih harusnya sih kebahagiaan ya kalau misalnya saling save gitu kan Irwan biar di-sipel di-broadcast gitu berarti cukup dong ininya ini kayaknya udah dulu ya udah-udah besok teman-teman bisa gabung lagi oh iya betul harus gabung lagi kalau bisa karena kan ini belum beres ya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu kan silahkan seputar materi atau mungkin seputar softwarenya gitu kan mungkin teman-teman ada yang biasa pakai software lain terus bertanyaan ini mungkin pertanyaan saya dari orang yang gak biasa pakai software struktur ya kalau misalkan ini udah ngedesain nih pakai midas terus mau ternyata pindah perusahaan dan bukan pindah perusahaan tiba-tiba softwarenya harus ganti pakai sub itu itu data-data yang udah dibuat di midas itu bisa bener-bener terpindahkan semua gak ke software lain atau ya mau gak mau ada yang cacat-cacat dikit lah gitu karena beda software kemarin tuh ini temen aku nih pajar ada disini dia kan awalnya modelin shoringnya shoring itu awalnya data yang kita dapet itu dari sub kita disuruh ngecek nge-review gimana desain shoringnya yaudah akhirnya daripada kita modelin ulang sub model sub yang kita dapet itu kita export dulu sebagai DXR ke AutoCAD kita export kan export DXF dari samping bisa ya di AutoCAD di import import DXF kan di import DXF terus nanti di midasnya di si AutoCAD itu ntar nge-export lagi gitu oh ya paham-paham jadi pindahnya harus lewat AutoCAD gak bisa langsung juga tapi itu ada cacat-cacat dikit gak atau emang di file subnya ada dikit lah ya gak bisa langsung di running ada penyesuaian-penyesuaian oke oke siap-siap nah ini mungkin sharing juga nih Afdal kan waktu belajar midas itu kan pas tugas akhir di akhir ya maksudnya tuh akhir kuliah maksud saya akhir kuliah gitu nah padahal kan dulu di kampus kan belajar sub-cad kalau gak salah ya seinget mana sih sub-cad nah waktu itu kenapa akhirnya milih midas dan menurut Afdal mayoritas orang di Indonesia struktur ya yang bagian struktur jembatan gedung itu apakah memang banyaknya midas gitu ada gak tokoh-tokoh misalkan yang pakenya midas gitu bisa di share juga nih biar teman-teman nih kenapa nih harus belajar midas mungkin ada yang bener-bener baru banget kan disini belajar midas gitu kan baru join oke kalau tokoh-tokoh ya kalau kenapa midasnya sih ya itu mungkin selera ya selera orang kalau waktu itu pas D4 apa ya dulu teh alasannya dulu teh dulu mah pokoknya gak tau kalau gak salah salah satu alasannya karena jurusan punya lisensinya midas bukan sahab kalau tugas akhir mahasiswa didorongnya supaya menggunakan yang ada lisensinya gitu kan makanya dari situ yaudahlah cobain pakai midas kayak gimana sih gitu kan eh ternyata pas dipakai kok kayak lebih keren kayak lebih keren dan pakai midasnya kayak yang lebih kayak lebih ya kayak lebih enak aja pokoknya lebih enakin lah itu mah selera kayaknya ya kalau orang-orang tokoh-tokoh siapa ya Bu ini Bu Dina Lengkung RRT juga pakai midas kalau gak salah oh Lengkung RRT yang panjangnya 100 meter lebih itu ya oh tau-tau Pak Bu Dina orang struktur pakai midas berarti ya untuk analisis UI-nya lebih mudah katanya UI-nya kalau midas jadi itu salah satu keunggulannya teman-teman makanya sementara sih kalau Irwan itu kan kalau di konten-konten kalau teman-teman ini kan teman-teman pasti kebahayaan dari Instagram Irwan itu judukannya masih dari sejarah kalau Afdal midas dulu aja karena emang Afdal saat ini ya kebanyakan menggunakan midas walaupun Afdal dari dulu spesialisasinya struktur mungkin nanti kalau ternyata harus pindah software kan software kan hanya alat tapi ya sekarang sih midas aja dulu karena emang spesialisasinya di midas oke silahkan teman-teman ada yang mau ditanyakan kalau udah kita cukupkan aja dulu ya kita cukupkan aja dulu ini mau melanjutkan aktivitas masing-masing betul ya cukupkan juga biar Afdal juga bisa istirahat juga karena Afdal ini sepertinya butuh tadi juga tiba-tiba di tengah istirahat butuh ngopi-ngopi belum makan belum sarapan belum sarapan nah ini ya teman-teman ini karena kami ini konten kreator yang hanya tidak tidak seperti kursus-kursus lain dan tidak seperti dan kedepannya juga kami berencana kalaupun nanti ada yang berbayar mungkin atau memang kami hargai jasa Afdal misalkan itu kalau memang kasusnya spesialisasi banget kalau yang umum kayak gini terus streaming-streaming kedepannya sih kita akan adakan seikhlasnya gitu ya teman-teman karena ya kita juga sadar banget disini saya sama Afdal sama Irwan dan nanti tim Handal itu sadar bahwa kami disini masih baru masih newbie baru 3 tahun banyak banget yang senior-senior gitu ya bahkan di Zoom ini juga banyak yang senior-senior jadi ini hanya untuk sharing-sharing aja gitu untuk sharing-sharing aja maka kita pun ya bener-bener mewadahi aja Handal Studio ini untuk belajar bareng dan biar nanti Afdal ini bisa semakin semangat barangkali ya kalau misalkan teman-teman mau ikut berpartisipasi nanti saya akan kirimkan link untuk jajarin Afdal gitu ya mungkin di link juga di link Instagram juga udah ada ya jajarin Afdal kami juga pernah share gitu ya jadi silahkan kalau teman-teman mau jajarin Afdal untuk hari ini nanti linknya mungkin saya kirim disini juga saya kirim saya udah siapin di clipboard jadi 3 kontrol jadi silahkan kalau teman-teman mau jajarin Afdal hari ini kalau enggak ya enggak apa-apa sampai juga ngejajarin penjuta keadainya ya memang si kelasnya aja gitu kan gitu teman-teman jadi untuk hari ini mungkin dicukupkan ya teman-teman kalau misalkan teman-teman enggak ada pertanyaan kalau nanti teman-teman ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan di luar forum ini tiba-tiba lagi kerja terus tiba-tiba stuck gitu ini tanya ini gitu kan tanya aja di grup yang midas gitu ya nanti Afdal bakal kontak tadi juga ada satu orang di Instagram tuh enggak kesempatan ikut ini gitu padahal masih kosong banget ya kalau dilihat ya itu pengen konsultasi private nanti kontak Afdal langsung ada nanti orangnya udah komen ke Instagram oke kalau gitu untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini terima kasih banyak ya untuk partisipasinya dan untuk teman-teman semoga seperti biasa tagline handal semangatnya handal itu kita belajar bareng sama-sama kita sama-sama masih perlu banyak berkembang ya karena Indonesia itu butuh handal-handal engineer ya apalagi dengan cerita-cerita yang konstruksi yang yang perlu diedukasi lagi gitu ya karena banyak sekali yang masalah-masalah yang ter-up di media tapi tidak dijelaskan secara rinci gitu kan gitu sih maksudnya gitu aja lah oke terima kasih untuk teman-teman yang terima kasih